Iblis Sungai Telaga Jilid 54 Benar-benar si bajangan es memutar tubuhnya, buat terus bertindak ke pintu Tapi, di muka pintu, di sana berdiri Im Chiu Ritmo bersama Ek Sam Yau Im Chiu Ritmo telah beristirahat cukup, dapat ia bersemadi Juga telah bersih racun jarum yang menyerang tubuhnya, hingga telah pulih seluruh kesehatannya Maka dengan mengajak Sam Yau, dia lekas-lekas pergi ke kamarnya ini yang menjadi kamar peranti memasak racun Ketika sampai di kamar dapurnya, dia menjadi heran sekali Tak ada barang satu muridnya di kamar tersebut, dapurnya tapinya terus menyala Maka dia menjadi mendongkol sekali Dia pula bergusar mengetahui si bajangan es telah lancang memasuki guanya terus ke dapur obatnya itu Hingga rahasia dapurnya kena terlihat orang Karena itu, selekasnya dia melihat Peng Mo lagi bertindak ke pintu Tiba-tiba saja dia menyerang dengan satu pukulan Tau Loh Siang Bukan main kagetnya Peng Mo Serangan itu, selainnya sangat mendadak, juga tak disangka-sangka olehnya Seperti juga dia tak mengirah yang Im Chiu Ritmo dengan sekonyong-konyong saja muncul di ambang pintu Dalam kagetnya, dia lantas berkelit Tak kecewa Hang Gwe Asem memenjagoi dalam dunia Kang O, mereka memiliki kepandainya Demikian si bajangan es itu Hanya walaupun dia bebas dari tangan lawan, anginnya serangan toh mengenai juga bahunya hingga dia merasai nyeli sekali Juga, belum lagi dia dapat berdiri tegak, telinganya sudah mendengar suara dingin berulang-ulang, hektometer Hektometer Im Chiu Ritmo melangkah ke dalam kamar dapurnya itu, langkah demi langkah Dialah yang bersuara dingin itu Sembari melangkah itu bergantian dia menatap tajam pada pengmodenit Hiong Akhirnya dia kata sengit, siapa yang telah melihat dapurku ini, jangan dia harap keluar dari sini Dengan masih bernyawa dia terus mengangkat tongkat atau lotungnya sambil membentak Siapa yang tahu diri, lekas dia mengambil keputusannya sendiri Atau kalian berdua baiklah menjadi sepasang bebek mandarin mati Yang dipanggil bebek mandarin itu sebenarnya ialah burung yuanyang atau wanyoh Pengmo jori hingga dia mundur setindak dengan setindak Dia mengerti baik sekali yang dia bukanlah lawan dari Im Chiu Ritmo Ketika dia datang ke sarang orang ini, dia ada bersama dua saudaranya Hiatmo si bajangan darah dan Tremo si bajangan tamat Hanya dua saudara angkat itu bersembunyi di luar gua Dia masuk dengan diam-diam Di ruang besar, dia melihat Im Chiu Ritmo lagi duduk bersemadi Tetapi dia sangat bernafsu ingin menemui kekasihnya Maka tanpa memanggil lagi dua kakak seperguruannya Dia meninggalkan Im Chiu Ritmo Dia masuk terus ke dalam sampai di kamar tempat membuat obat itu Sekarang, selain gagal menghadapi It Hyong Dia pun keperguk pemilik gua It Hyong lain daripada Pengmo, ia tidak kenal takut Apapun ketika itu ia lagi sangat berkeinginan keras mendapatkan Kewenya pun sedang mendongkol sebab semua muridnya It Hyong kabur Meninggalkannya Sia menyiapkan tenaganya guna menyambut segala kemungkinan Menyaksikan gerak-geriknya It Hyong itu Pengmo keliru menerka hati orang Dia justru menduga It Hyong mau membelainya Diam-diam dia merasa manis sekali Im Chiu Ritmo menatap It Hyong lebih tajam pula Dia heran atas sikap orang Kau siapakah tanyanya bengis Akulah Tion It Hyong dari Pengnia Sahut It Hyong dengan tegas dan terang Telah kau mengenalinya baik Para snyawitmu berubah-ubah Dari pucat menjadi merah Dia mendongkol sekali Lantas dia kata pula keras Bocah, jangan kau berjumawa Akan aku si perempuan tua mengujimu Akan mengetahui pasti kau si tulen Atau si palsu lantasit memaju Sambil memutar tongkatnya Dengan apa ia terus mengurung si anak muda Tongkatnya itu bergerak-gerak Bagaikan bayangan dan anginnya Seperti meneru-deru Sebab ilmu silat yang dia gunakan itu Ialah kuyeng tuyehun Bayangan bajingan mengejar roh It Hyong mengawasi tongkat lawan Dengan matanya seperti berkunang-kunang Tak tahu pasti ia yang mana serangan benar-benar Dan yang mana gertakan belaka Dari itu terpaksa ia menggunakan ilmu Ingan tubuh tangga mega Akan berkelit menyingkirkan diri Dari ancaman malapetaka Hanya itu Belum lagi ia tetap menginjak tanah Tongkat sudah menyambar pula Hebat serangannya pemilik gua itu Kembali It Hyong berkelit Malah ia mesti menyelamatkan diri Berulang-ulang hingga lima kali Hingga ia mesti undur lima tindak Yang terakhir ini Sambil berkelit Ia menghunus pedangnya Itulah pekerjaan yang sulit Tetapi ia berhasil melakukannya Barulah setelah itu Ia menyambut penyerangan terlebih jauh Ia menyampok tongkat panjang lawan Dengan sampokan satu jurus dari ilmu pedang Hiyaibun Patkua Kiam Tongkatnya Yetmo kena tertangkis Hingga terpental Atas mana si anak muda berlompat maju Akan membalas menyerang dengan Satu susulan tikaman burung sungai mematuk ikan Begitu si anak muda membalas menyerang Repotlah Inciuritmo Dia dapat menangkis dengan dia sambil mundur Tetapi justru mundurnya itu membuat lawan Memperoleh kesempatan akan maju Hingga selanjutnya dialah yang kena didesak Ditikam dan ditebas berulang-ulang Dia menggunakan ilmu tongkatnya dengan separuh sia-sia Sebab tak sanggup dia segera memperbaiki diri Seperti semula tadi Tahan akhirnya Yetmo berseru Ithion suka mengiringi kehendak orang Begitu ia berhenti menyerang Begitu ia berlompat mundur Lawan menggunakan tongkat panjang Tak dapat ia memernahkan diri terlalu dekat dengannya Agar ia tak sampai kena di bokong Inci Yetmo mengawasi pulasi anak muda Kali ini ia menatap dengan luar biasa sungguh-sungguh Dari mulutnya terdengar suara perlahan seperti orang menggerutu Benar-benar dia murid dari Peinia Dari si Imam Tua Sucu Dia ini bersilat dengan ilmu Tangga Mega dan Hiaibun Patkua Kiam Apakah kau kenal Gak Hang Kun? Tanyanya kemudian Yang herannya tak segera lenyap Sebab ia mendapati dua orang yang segala galanya sangat sama satu dengan lain Aku kenal sahut si anak muda mengangguk Dimana adanya Gak Hang Kun sekarang Imci Yetmo tanya pula Aku tidak tahu Sahut lagi si anak muda Apakah bukan kau telah membunuhnya Lalu menyamar datang kemarin Mereka menyangka jelek Maka dia bertanya begitu Kau mengoceh pakaruan Jawabit Hiong sambil tertawa Bukankah kau jago Kang Ou yang telah berpengalaman beberapa puluh tahun? Mengapa kau dapat mengucapkan kata-kata jengaka itu? Hahaha Hai, bocah teriak Yetmo dengan bentakannya Beranikah kau mencertawakan Kudit Hiong tertawa pula? Kenapa aku tak berani tertawa? Jawabnya menantang Sebab apa perlunya buat aku menyamar menjadi Gak Hang Kun? Kau yang menerkaku yang bukan-bukan Itmo melengat Dia bungkam Ini, ini, katanya kemudian Sukar Pengbo turut menjadi heran Dia jadi ingin ketahui hal yang benar Kenapakah Gak Hang Kun menyamar menjadi kau? Ia tanya si anak muda Berani ia mencampur bicara Ditanya begitu Panas hatinya It Hiong Sebab dia mau melakukan pelbagai macam kejahatan sahutnya Sambil berteriak Dan dia telah melakukannya Dengan itu dia mau menimpakan segala kejahatannya Atas diriku diam-diam Itmo mengangguk Jadinya kalian berdua musuh satu pada lain katanya Sebenarnya kami berdua bukannya musuh bahkan sahabat satu dengan lain Kata It Hiong Dua-dua pengmoden Itmo heran sekali Maka keduanya mengawasi mendorong kepada si anak muda XM Biao turut merasa aneh Hingga dia pun mengawasi Habis mengucap keras itu It Hiong menghela nafas Hal yang benar ialah Katanya kemudian Dengan sabar Hang Kun kalah denganku dalam urusan asmara Dia menjadi bersakit hati dan membenci aku Maka dia telah melakukan semua perbuatannya itu Sebaliknya aku Terhadapnya sama sekali Aku tidak membenci atau mendendam Mendengar itu Pengmo berduka bukan main Jadi sekian lama Ia telah kena orang permainkan Hingga ia tergila-gila Dan mencari-cari Et Hiong Tak ujungnya Dalam kedukaannya itu Ia mengangkat kepala Menengadah langit-langit kamar Di dalam goa itu Itmo pun berdiam sekian lama Akan akhirnya menanya si anak muda Kau bilang kau tidak membenci Atau mendendam terhadap Gak Hang Kun Habis apa perlunya kau menyerbu ke tempatku ini Buat apakah It Hiong tertawa nyaring Aku mencari kakakku Kakak Cio Kyaowin Mendengar disebutnya nama Kyaowin Hati Itmo bercekat Tapi dia cerdik Bahkan licin Dia lantas bermain komedi Pernah apakah kau dengan Cio Kyaowin Dia sengaja menanya Ditanya begitu It Hiong busar Dia pernah apa denganku Apakah perlunya kau usilan Dia balik menanya Im Cio Itmo mengulapkan tongkatnya Kata dia keras Aku si perempuan tua Memandang mata pada gurumu Kali ini suka aku memberi ampun padamu Nah, kau pergilah Lekas Hektometer It Hiong Menjawab pengusiran itu Tak semudah ini Nyonya tua Biarnya aku mesti menginjak-injak Kian Cikyap kok Hingga rata dengan bumi Mesti aku mencari dahulu Kaka Inku Itu Itmo mengawasi pula Pemuda itu Buat kesetian kalinya Diam-diam Ia bercekat hati Orang berani Dan telah bertekat bulat Ia pula telah Menyaksikan kepandainya Pemuda itu Barusan Hingga ia harus berfikir Dengan seksama Ingin ia menempur pula Tetapi ia ragu-ragu Telah ia melihat tegas Pengmu mencintai anak muda itu Kalau ia mencoba Mengusir It Hiong dengan paksa Pasti si bajangan S Akan berdiri di pihaknya Anak muda itu Dan itulah berbahaya Melayani It Hiong Seorang diri Ia belum merasa pasti Bagaimana kalau It Hiong Dibantu wanita Yang lagi mabuk cinta itu Ah pikirnya kemudian Baiklah aku tarik Pengmu ke pihakku Sebagai seorang berpengalaman Wanita tua ini dapat cepat Menggunakan otaknya Maka ia lantas mengawasi Kepada pengmu Untuk berkata sambil tertawa Toyu pengmu Bukankah kita berdua orang Dari satu golongan? Nah Bagaimana jika aku Sempurnakan minatmu Supaya kau berhasil Berjodoh dengan gak hankun? Pengmu melonggeng mendengar Tawaran itu Tak ia sangkat Kata-kata semacam itu Dapat keluar dari Etmosi bajingan tunggal Maka ia lantas menerka-nerka Hektometer Jika dia bukan hendak menipuku Mestinya dia ingin Memeras sesuatu Dari aku Segera pengmu ingat Peristiwa dinggero Taisan di gunung itu Buat merampas gak hankun Hanggewe asemmo Sampai bentrok Dengan Itmo Dan ketika itu Mereka tidak berhasil Sekarang Itmo Mengajukan sarannya itu Hektometer Dia tentu hendak Merusak perhubunganku Dengan Ithiong Demikian pikirnya Tetap dia bercuriga Maka itu Di akhirnya Dia menggeleng-geleng kepala Dan kata Terima kasih Sahabatku Aku bersyukur Buat kebaikan hatimu ini Habis berkata itu Ia segera berpaling Kepada Ithiong Im Ciuritmo Menyelalaga orang Tegurnya pada Si bajingan es Bukankah kau Mau mencari Dakhangkun Nah Habis mau Apakah kau Datang kemari Pengmu tidak Menjawab pertanyaan itu Bahkan menoleh pun Tidak Sebaliknya Ia kata pada Si anak muda Saudara Tio Mari aku Bantu kau Mencari Cio Kyaung Bagaimana nanti Kau hendak Mengucap Terima kasih Pada ku Entahlah Sahut Ithiong Cepat Entahlah Dengan kel apa Tetapi Pasti Pemotor tawa Manis Kata-katamu Menjadi suatu Kepastian Bukan katanya Apakah kau Tak akan Menyesal Ithiong Menjawab Keras Aku yang muda Belum pernah Aku omong Kosong Di saat itu Keras sangat Keinginannya Si anak muda Mendapati Kyaowin Kekasihnya Yang ia Paling cintai Dan hargai Kyaowin Cantik Dan luas Dan jauh Pandangan matanya Dia sabar Luar biasa Dia tak kenal Kejelusan Cuma Ia tidak Pernah Menyangka Apa itu Yang pengmu Bakal minta Sebagai pembalasan Budi Maka Kembali Ia menghadapi Bencana Asmara Itmo Menjadi Gusar Melihat Tingkahnya Pengmu Ia tahu Yang ia Gagal Membujuk Atau Mencoba Memperdayai Wanita itu Maka Ia kata Keras Pengmu Jika kau Tau Selatan Lekas-lekas Kau keluar Dari sini Jika tidak Awas Dengan tanganku Akan aku Bunuh padamu Mendengar suara Orang itu Bukannya Dia lantas Mengangkat kaki Pengmu Justru Tertawa Malah Lantas Dia kata Menurut aku Lebih baik Kasih yang siang Menyerahkan Nona Cio Jangan Janganlah Janganlah kau Keliru Pikir Hingga Nanti Lembah Kian Cik Kiar Ini Berikut Kamar Obatmu Ini Musnah Tampak Rata Ritmu Sudah Gusar Sekarang Ia mendengar Suara Orang Itu Kegusarannya Meluap Hingga Umpama Kata Rambut Ubahnya Pada Bangkit Berdiri Sedangkan Sinar Matanya Menyala Tajam Sekali Kalau Dapat Ia Ingin Dengan Satu Kempelangan Saja Membuat Wanita Centil Dan Gila Laki Itu Mampus Di Situ Juga It Hiong Tidak Sabaran Selagi Orang Berbicara Itu Ia Justru Mencampur Bicara Dimana Adanya Nona Cio Kiyawen Tanyanya Bengis Kau Memberitahukan Atau Tidak It Mar Mencoba Menyabarkan Diri Jika Kau Berani Mari Turut Aku Katanya Tak Sekeras Tadi Lenyap Pula Tampang Dengisnya Dan Ia Bertindak Ke Dinding Kiri Dia Mengangkat Sebelah Tangannya Akan Menekan Sesuatu Pada Dinding Itu Satu Suara Keras Segera Terdengar Disusul Dengan Terpentangnya Sebuah Pintu Rahasia Yang Kecil Sambil Membawa Tongkatnya It Bertindak Memasuki Pintu Itu Ia Lantas Disusul Muridnya It Hiong Melongok Sejenak Lantas Ia Menyusul Masuk Saudara Tio Awas Akan Pembokongan Pengmo Memberi Ingat Sebelumnya Pintu Itu Tertutup Pula Ia Pun Berlompat Memasukinya Pintu Rahasia Itu Merupakan Pintu Dari Sebuah Lorong Atau Jalan Terowongan Hawa Disitu Sempek Dan Tak Menyedapkan Hidung It Mo Dan Muridnya Berjalan Dengan Cepat Sekali Inilah Tak Heran Sebab Mereka Kenal Baik Guanya Ia Mengambil Jarak Kira Dua Tombak Di Belakang Ia Pengmo Mengintil Terus Lorong Itu Mendaki Sebagaimana Makin Jauh Orang Jalan Main Naik Lorong Pula Ada Beberapa Pengkolannya Setelah Itu Jalan Berubah Makin Lebar Bahkan Mulai Pula Tampak Cahaya Terang Sesudah Berjalan Sekian Lama Tibalah Mereka Di Ujung Lorong Kiranya Itu Merupakan Bagian Belakang Gunung Sinar Terang Tadi Ada Sinarnya Si Putri Malam Sinar Yang Lemah Sekali Disitu Angin Sebaliknya Bertiup Keras It Hiong Percaya Ketika Itu Sudah Jauh Malam Disini Edmo Dan Sembiyau Berjalan Terus Sampai Di Depannya Sebuah Jurang Batu Karang Itulah Kaki Jurang Karena Disitu Ada Sebuah Gua Batu Dan Cahaya Api Tampak Di Mulut Gua It Hiong Berlompat Maju Guna Memernahkan Dia Lebih Dekat Dengan It Mo Dan Murid Itu Dengan Saling Susul Mereka Memasuki Mulut Gua Peng Mo Turut Juga Sebab Dia Tak Sudih Ketinggalan Setibanya Di Dalam Gua Disana Tampak Sinar Terang Dari Api Maka It Hiong Lantas Melihat Juga Yab Dengan Tangan Memegangi Ular Hijaunya Lagi Menempur Dua Orang Musuh So Hun Cian Li Berada Bersama Di Dalam Gua Itu Pakainya Sudah Rubat Rabit Selekasnya Dia Berada Di Dalam It Mo Bersiul Nyaring Sekali Atas Mana Kedua Orang Muridnya Segera Menghentikan Penghungannya Terhadap Yab 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 Suka Berdiri Diam It Mar Memuka Mace Lebar Ia Melihat Belasan Orang Laki-Laki Dengan Tubuh Besar Dan Seragam Hitam Pada Rebah Bergeletakan Di Lantai Tanah Maka Juga Ia Segera Memperdengarkan Suara Dinginnya Hektometer Apakah Semua Ini Hasil Perbuatannya Budak Itu Dan Dengan Tongkatnya Ia Menuding Yab Ia Menanya Kepada Murid-muridnya Ektu Ab Maju Setindak Budak Ini Mengerti Ilmu Siluman Menjawab Murid Hwejie Dan Ular Di Tangannya Itu Sangat Beracun Semua Mereka Itu Karena Tidak Berhati-hati Telah Kena Dipagut Ular Hingga Mereka Roboh Tak Berdanya Sengaja Toa Biau Menyebut Lihainya Ular Hijau Dari Yab Ye Agar Ia Bisa Mengelakkan Tanggung Jawabnya It Hwejie Sementara Itu Menghampiri Yab Ye Ia Puas Yang Nona Itu Tak Kena Perangkap Lawan Bahkan Dia Berhasil Merobohkan Banyak Musuh Adik Kau Tak Kurang Suatu Apa Bukan Tanyanya Halus Nona Itu Masih Bernafas Terengah Aku Kena Ditusuk Satu Kali Pedangnya Kakak Cio Katanya It Hiong Terkejut Hingga Segera Ia Mengawasi Tubuhnya Si Nona Hingga Ia Melihat Belakang Bahu Kiri Nona Itu Bajunya Telah Robet Dan Disitu Tampak Darah Segar Tidak Ayau Lagi Ia Menotok Atasan Bahu Itu Guna Menghentikan Darahnya Yang Masih Mengalir Keluar Kemudian Dengan Sama Cepatnya Ia Mengeluarkan Obatnya Akan Mengobati Luka Itu Yabie Tertawa Melihat Keprihatinan Si Anak Muda Kakak Hiong Aku Tidak Kenapa Napa Katanya Bersenyum Manis Justru Itu Terdengar Sitio Orang Yang Kau Hendak Cari Berada Disini Hendak Aku Lihat Kepandayan Apa Kau Meliki Hingga Kau Sanggup Membantunya Rit Hiong Menoleh Dengan Cepat Maka Ia Melihat Chiyok Hiong Berada Dalam Rombongannya Ketujuh Murid Nga Im Chiyo Rit Mo Nona Itu Memegangi Pedang Tetapi Sinar Matanya Tolol Tampangnya Mirip Orang Hilang Ingatan Bukan Main Sedihnya Ia Kakak In Serunya Kakak In Dan Segera Ia Maju Untuk Menghampiri Ser Ser Demikian Suara Nyaring Terdengar Saling Susul Itulah Suara Angin Beberapa Lembar Cambuk Lunak Yang Dihajarkan Kepada Si Anak Muda It Hiong Terkejut Ia Berlompat Mundur Pula Kakak Kya Wen Ia Memanggil Lagi Kakak Kya Win Nona Sekali Matanya Memperlihatkan Sinar Ketololan Suatu Bukti Yang Dia Tak Sadarkan Diri Seluruhnya Dia Mendengar Tetapi Sebagai Tiada Im Ciu Ritmo Berkata Pula Tetap Dengan Selaranya Yang Dingin Dia Telah Makan Obat Kusitua Obat Kais Yang Huan Huntan Demikian Katanya Mana Dia Mengenali Pula Padamu Hektometer Et Hiong Berduka Berbareng Mendengkol Melihat Keadaannya Tiawen Itu Serta Menyaksikan Lagak Tengik Jumawa Dari Si Wanita Tua Dan Busuk Katanya Wanita Itu Membuat Darahnya Bergolak Matanya Merah Dan Bersinar Membara Begitulah Tanpa Mampu Mengendalikan Diri Lagi Ia Menghunus Pedangnya Menerjang Lawan Dengan Menggerakkan Tongkatnya Dengan Juru Silat Mengangkat Tongkat Menutup Pintu Im Ciu Ritmo Menangkis Teriaknya Jika Kau Hendak Menempur Aku Baik Tetapi Masih Ada Waktunya Kita Tak Akan Kelambatan Mari Kita Bicara Daul Rit Hiong Tetap Mendongkol Ia Gusar Sekali Apalagi Yang Hendak Dibicarakan Tegurnya Im Ciu Ritmo Menjawab Dengan Tenang Aku Si Wanita Tua Katanya Aku Yang Tua Tak Sudi Menghina Yang Muda Aku Tidak Mau Menjadi Si Besar Menindih Si Kecil Lebih Lebih Sungkan Kami Yang Banyak Merebut Kemenangan Dari Yang Sedikit Aku Malu Kalau Aku Sampai Diteritaui Orang Keng Oh Habis Kau Mau Apa Bentak It Hiong Sambil Menuding Dengan Pedang Aku Ingin Yang Kita Berdua Membuat Garis Sahut Tengu Tertawa Tawar Kita Mengadakan Syarat Atau Perjanjian Dengan Kera Demikian Kalau Sebentar Kau Mampus Kau Tak Berakal Penasaran Lekas Jelaskan It Hiong Membentak Pula Ia Menjadi Sangat Tak Sabaran In Ciu Ritmo Bersenyum Mewah Dia Lantas Menunjuk Nonak Yau Win Syaratku Sangat Sederhana Sahutnya Acuh Tak Acuh Begini Kalau Kau Dapat Mengalahkan Pedang Di Tangannya Dia Itu Akan Aku Memberikan Kebebasan Padamu Buat Membawanya Pergi Percaya Itu Aku Si Wanita Tua Tak Nanti Aku Menghalang Halangi Pada Murid Hiong Melengak Mendengar Syarat Itu Sungguh Itulah Diluar Dugaannya Jadi Dia Hendak Diadu Dengan Kakaknya Itu Dengan Pacarnya Sendiri Ia Melengak Saking Mendengkol Dan Gusar Melewati Batas Sulitnya Bagi Si Anak Muda Kiao Win Tengah Tak Sadarkan Diri Hal Itu Bisa Mendatangkan Bencana Untuk Dirinya Si Nona Demikian Pun Buat Dirinya Sendiri Bagaimana Kalau Si Nona Atau Ia Salah Menurunkan Tangan Ia Bia Melihat Dan Mendengar Ia Dapat Mengerti Kesulitannya Si Anak Muda Ia Pun Bingung Hingga Ia Turut Berdiam Saja Im Ciritmo Mengawasi Si Anak Muda Dia Puas Sekali Beberapa Kali Dia Memperdengarkan Tawa Dinginnya Itulah Penghinaan Yang Sangat Tawanya Pun Bernada Mirip Pekitnya Si Burung Malam Eh Bocah Sutiok Katanya Pula Habis Tawanya Yang Paling Belakang Eh Bocah Apakah Kau Tidak Mau Bertanding Dengan Ciyok Ya Wen Jika Benar Aku Si Perempuan Tua Aku Tidak Mau Memaksamu Baik Aku Persilahkan Kau Berlalu Dari Sini Matanya Itiong Terbuka Lebar Hingga Menjadi Mendelik Ia Pun Menggertak Giginya Baiklah Sahutnya Singkat Kau Suruhlah Kakak In Maju Sesaat Itu Anak Muda Kita Dapat Juga Mengambil Keputusannya Tunggu Dulu Tiba-tiba Pengmo Si Bajingan Es Menyela Aku Hendak Bicara Sedikit Siapa Menghendaki Kau Banyak Bacot Benta Itmo Pada Nikow Itu Minggir Kero Bertempur Itu Tidak Adil Syarat Itu Tak Tepat Apa Yang Tidak Adil Benta Itmo Taruh Kata Dia Kalah Aku Pun Tidak Menghendaki Jiwanya Dengan Dia Itmo Maksudkan Itiong Pengmo Nikow Masih Tidak Mau Mengerti Taruh Kata Dia Menang Kiao Wintoh Tetap Milik Mu Bukan Katanya Ia Pun Maksudkan Dia Dengan Itiong Nona Itu Lupakan Hatinya Menggetar Ia Insaf Kenapa Kiao Wintoh Tidak Mengenali Pacarnya Pula Nona Itu Berdiam Saja Memang Sinona Telah Menjadi Korban Obat Jahat Dari Im Chiu Ritmo Kalau Tidak Tak Nanti Dia Tak Sadarkan Diri Kalau Ia Menang Obat Apa Bisa Dipakai Mengobati Kiao Wintoh Sangat Cerdik Dia Berpura Tidak Mengerti Nah Kau Bilanglah Katanya Pada Si Pemuda Kau Mempunyai Pikiran Apa Atau Apakah Yang Kau Hendak Ajukan Kau Bicaralah Mendengar Itu It Hiong Lantas Kata Pada Ritmo Cian Pual Kau Telah Memberi Kelonggaran Padaku Baik Aku Terima Buat Itu Terlebih Dahulu Terimalah Terima Kasihku Hanya Sebelum Kami Mulai Bertempur Lebih Dahulu Hendak Aku Minta Sesuatu Im Ciu Ritmo Tertawa Terkekeh Dia Geli Sekali Begini Sahut It Hiong And Dia Kata Aku Berhasil Merebut Kemenangan Dari Nona Kya Win Tiampu Mesti Memberikan Aku Obat Pembunah Mesti Memberikan Aku Obat Pembunah Guna Menyembuhkan Dia Dari Siksaan Obat Tais Yang Hoan Huntan Tak Sukar Buat Aku Memberikan Obat Itu Katanya Singkat Asal Kau Hendak Menjawab Tanpa Berpikir Pula Baik Demikian Sahutnya Anak Muda Itu Mau Mengajukan Diri Tetapi Ya Biai Menghampiri Dan Berbisik Di Telinganya Kakak Hiong Kau Harus Menggunakan Tipu Hoan Kak Bia Chin Ajarannya Guruku Kau Totok Pada Kak In Setelah Itu Kita Segera Membawanya Berlalu Tapi Kata Yet Hiong Kita Membutuhkan Obat Pemunahnya Tapi Sinona Langsung Melirik Dan Tertawa Manis Aku Tidak Percaya Tai Siang Hoan Huntan Demikian Lihai Katanya Mustahil Kita Tidak Dapat Mencari Lain Obat Buat Menyembuhkannya Yet Hiong Menggeleng Kepala Obat Memang Banyak Tetapi Tetapi Sinona Menyela Bukankah Tadi Hawa Beracun Di Dalam Gua Telah Disirnakan Oleh Cahaya Mutiara Mustikamu Kak Tengah Pepat Pikiran Ia Pula Memikir Buat Mencoba Kejujurannya Imciu Ritmo Andia Kata Bajingan Itu Menyangkal Itulah Urusan Lain Hanya Kata-katanya Yabiye Membuat Pikirannya Terbuka Hingga Ia Dapat Sedikit Lebih Tenang Bagaimana Kalau Sekarang Kita Mulai Bertempur Demikian Ia Tanya Ritmo Si Bajingan Mengawasi Bagaimana Kehendak Mu Balas Tanyanya Kau Mau Menempur Dahulu Tio Kya Win Atau Melawan Barisan Cip Bia Tinku Belum Lagi Et Hiong Menjawab Atau Ia Sudah Didahului Oleh Yabiye Kakak Hiong Kau Tempur Dahulu Kakak Kya Win Nona Itu Mempunyai Pikirannya Sendiri Dia Memang Sangat Cerdas It Mendongkol Sekali Budak Bau Bentaknya Budak Bau Mau Apa Kau Banyak Mulut Kau Tunggu Sampai Sebentar Lagi Aku Pun Hendak Membuat Perhitungan Dengan Mu Yabiye Menatap Ular Hijaunya Dibuat Men Di Tangannya Siapa Juri Padamu Katanya Mengejek Ia Memang Sangat Berani It Hiong Mengulapkan Tangannya Mencegah Nona Itu Melayani Yet Mengadu Lidah Nah Loh Kian Pual Katanya Silahkan Kasuruh Kakak In Keluar Sementara Itu Orang Mengikawannya Hingga Terasadar Pula Setelah Itu It Memberi Isyarat Buat Orang Orang Itu Pada Mengundurkan Akan Memberi Peluang Di Tengah Gua Yang Memangnya Lebar Sekali Ruang Itu Luas Kira-kira 20 Tombak Persegi Dekat Dinding Terdapat Para-para Alat Senjata Suatu Bukti Ruang Itu Ruang Peranti Berlatih Silat Habis Menyuruh Orang Orang Mundur Itmo Bertindak Ke Pinggir Kiri Di mana Ada Sebuah Kursi Di situ Ia Lantas Menjatuhkan Diri Untuk Berduduk Buat Membawa Tingkahnya Sebagai Ketua Atau Pemimpin Ia Lantas Diapit Oleh Ketujuh Biyaw Yau Li Murid-murid Berikut Kia Win Yabi Bersama Pengmo Mengambil Tempat Di Sisi Kanan Keduanya Memasang Met Terhadap Itmo Dan Sekalian Orangnya Itu Anak Ada So Hun Tian Li Dia Justru Duduk Te Pekur Dan Ngelenggut It Hiong Sudah Lantas Maju Ketengah Ruang Kosong Itu Matanya Mengawasi Tajam Ke Arah Chio Kia Win Ia Berlaku Tenang Tetapi Toh Pikirannya Kacau Sebab Ia Berduka Berkhawatir Berbareng Mendongkol Dan Gusar Ia Terutama Sangat Menghawatirkan Kiao Win Yang Tak Sadarkan Diri Itu Ia Mendongkol Hingga Hampir Ia Memuntahkan Darah Saking Keras Mengekang Diri Im Chio Berlaku Ayal Ayalan Masih Dalam Memandang Dahulu Pada Orang Orang Dan Kesekitarnya Eh Bocah Sitio Kau Sudah Siap Atau Belum Demikian Tanyanya Disengaja Meski Juga Ia Telah Melihat Sendiri Bagaimana Orang Sudah Bersiap Sedia Ia Mau Memperlambat Waktu Guna Menegangkan Pikirannya Anak Muda Itu Sudah Siap Sahut Ip Hiong Yang Sebisanya Menenteramkan Hatinya Mari Im Chio Ritmo Mengerahkan Tenaga Dalamnya Sesudah Mana Dua Kali Ia Memperdengarkan Pekiknya Yang Aneh Hanya Kali Ini Pekik Perlahan Sedangkan Dengan Sepasang Matanya Yang Bersinar Tajam Ia Mengawasi Kia Win Menatap Muka Orang Tubuhnya Nona Chio Menggutar Waktu Ia Mendengar Dua Kali Pekik Itu Mendadak Matanya Yang Bersinar Tolol Menjadi Bercahaya Tajam Setelah Mana Dia Mengangkat Kepala Atau Mukanya Mengawasi Si Bajingan Selekasnya Kedua Sinar Matanya Beradu Satu Dengan Lain Kia Win Lantas Membungkuk Memberi Hormat Pada Si Bajingan Dia Bagaikan Kena Sihir Lagi Dua Kali Im Chio Hitmo Memperdengarkan Suaranya Kali Ini Dengan Dua Kali Si Lan Tajam Kemudian Ia Menudin Pada Hit Hiong Semelah Dia Memberi Perintah Pada Nona Di Bawah Pengaruh Gaib Itu Kau Bekuk Bocah Itu Ia Menyahut Tia Win Dengan Cepat Setelah Mana Dia Menoleh Ke Arah Yang Ditunjuk Hit Mo Iyalah Kearah Hit Hiong Yang Ia Awasi Dengan Tampang Mendolong Sedikit Juga Tak Ada Perasaan Apa-apa Sebaliknya Sinar Matanya Ialah Sinar Matu Jahat Setelah Itu Sambil Menghunus Pedangnya Nona Itu Berlompat Maju Akan Tiba Di Depannya Si Anak Muda Sejarak Empat Atau Lima Kaki Kaka Hit Hiong Menyapa Kewin Mendengar Bagaikan Tidak Mendengar Masih Dia Mendolong Mengawasi Si Anak Muda Kembali Sinar Matanya Itu Sinar Matu Tolong Hit Hiong Mengawasi Nona Itu Pikirannya Tetap Kacau Ia Berkasihan Terhadap Si Nona Berbareng Mendengkol Terhadap Imciu Ritmo Justru Mereka Berdua Tengah Saling Memandang Kembali Terdengar Pekiknya Ritmo Dua Kali Pekik Pendek Seperti Tadi Menyusul Pekik Itu Kiao Win Lompat Maju Pada Hit Hiong Pedangnya Diputar Terus Dipakai Menikam Saking Cepatnya Si Nona Hampir Dadanya Si Anak Muda Terpanggang Syukur Ia Dapat Cepat Bekelit Kesamping Cuma Ujung Bajunya Kena Terobek Sedikit Biar Bagaimana Dia Heran Dan Terkejut Juga Melihat Caranya Si Nona Menyerang Maka Hit Hiong Telah Mendapat Kenyataan Yang Kakak Innya Sudah Berhasil Menyempurnakan Latihan Ilmu Pedang Guru Mereka Ilmu Pedang Hiai Bun Pat Kua Kiam Hal Ini Mengirangkan Hatinya Hanya Ia Berduka Yang Si Nona Tak Ingat Diri Dan Sekarang Ia Mesti Melayani Si Kakak Seperguruan Dalam Keadaan Mirip Musuh Besarnya Tak Ada Niatnya Si Anak Muda Akan Sedikit Juga Mencelakai Kiam Win Di Lain Pihak Ia Mesti Berkelahi Dengan Sungguh Sungguh Sebab Si Nona Sebaliknya Menyerang Ia Dengan Hebat Sekali Gagal Dengan Tikamannya Yang Pertama Itu Kiam Win Terus Menangkis Sampai Delapan Kali Tikaman Dan Tebasannya Itu Berbahaya Semuanya Celaka Kalau Orang Kurang Waspada Dan Kalah Gesit It Hiong Selalu Menyelamatkan Diri Dengan Pelbagai Loncatan Tim Tiong Ilmu Ringan Tubuh Tangga Mega Selama Itu Juga Tak Pernah Satu Kalipun Ia Membalas Menyerang Yabie Menonton Dengan Hatinya Tegang Sendirinya Selagi Si Anak Muda Tidak Pernah Membalas Menyerang Anak Muda Itu Sendiri Senantiasa Terancam Bahaya Ia Menjadi Sangat Berkhawatir Sulit Buat Ia Mendenangkan Diri Kenapa Kakak Hiong Tidak Mau Membalas Demikian Pikirnya Ia Hendak Menanti Sampai Kapan Dan Ia Menjadi Demikian Tidak Sabar Hingga Akhirnya Ia Berseru Kakak Hiong Kakak Lekas Hunus Pedangmu Memang Benar Si Anak Muda Belum Juga Mencabut Pedangnya Masih Sajarit Hiong Bertangan Kosong Ia Cuma Berkelit Sana Dan Berkelit Sini Membahayakan Itu Sebab Si Nona Berkelahi Dengan Sungguh Sungguh Dia Tidak Sadar Tetapi Dia Tidak Melupakan Ilmu Pedangnya Itulah Hebatnya Ilmu Sihir Dari Im Cil Ritmo Si Bajingan Tunggal It Hiong Insaf Bahaya Yang Mengancam Dirinya Ia Mengerti Kekhawatirannya Ya Biet Tetapi Ia Tidak Mau Menggunakan Pedangnya Sebab Ia Takut Nanti Kesalahan Melukai Pacarnya Itu Si Kakak Perguruan Yang Cantik Lu Yang Ia Sangat Hargakan Im Cil Ritmo Menonton Dengan Puas Adalah Keinginannya Yang Utama Akan Mengadu Domba Itu Dua Saudara Superguruan Supaya Mereka Saling Bunuh Hanya Keinginan Itu Ia Sangsikan Akan Berwujud Inilah Karena Dia Mau Menerka Biarnya It Hiong Lebih Lihai Daripada Kiao Win Mungkin It Hiong Tidak Berniat Melukai Jangan Kata Membinasakan Kakak Saperguruan Itu Syukur Buat It Hiong Ia Telah Menyampaikan Kesempurnaannya Dalam Hal Melatih Ye Bon Pat Kua Kiam Hingga Ia Dapat Melebih Kiao Win Di Tengah Ruang Itu Kedua Lawan Bergerak Sangat Cepat Tubuh Mereka Im Chiu Ritmo Lantas Saja Matanya Seperti Kabur Disebabkan Sangat Cepatnya Kedua Tubuh Muda Mudi Itu Bergerak Gerak Terpaksa Mereka Itu Menjadi Heran Dan Kagum Semua Mengawasi Dengan Mendelong Im Chiu Ritmo Juga Menjadi Sangat Kagum Hingga Ia Memuji Pada Tek Chiu Yang Jin Yang Dapat Mengajari Murid Murid Menjadi Demikian Lihai Di lain pihak Dia Menjadi Bertambah Penasaran Dan Berkhawatir Muda Mudi Itu Bisa Menjadi Lawannya Yang Paling Berbahayaan Dia Kata Mereka Berdua Tetap Dikasih Tinggal Hidup Dari Itu Ingin Dia Yang Dua Orang Itu Sama Sama Terbinasa Di Depannya Ini Lebih Dahulu Daripada Itu Itmo Ingin Sekali Et Hiong Kena Terpancing Atau Terpedayakan Hingga Si Anak Muda Juga Kena Makan Tai Yang Hoan Huntan Hingga Pemuda Itu Dapat Dipengaruhkan Sebagai Si Pemudi Kalau Mereka Berdua Dapat Menjadi Alatnya Sementara Itu Pertarungan Sudah Berjalan Terus Dan Mengalami Perubahan Juga Itulah Sebab Sampai Itu Waktu It Hiong Mulai Berubah Sikap Si Anak Muda Kadang-kadang Membalas Menyerang Walaupun Hanya Akan Menotok Si Nona Dengan Penyerangan Pembalasannya Itu Ia Mencari Kelemahan Si Nona Begitulah Sinar Pedang Berkilauan Dan Tangan Kosong Berkelebatan Setelah Pertarungan Berjalan Begitu Lama Tanpa Tanda Tanda Salah Satu Bakal Kalah Di Antara Para Penonton Muncul Kecurigaan Apa Tak Mungkin Muda Mudi Itu Tengah Membuat Pertunjukan Nampaknya Aneh Mereka Tetap Sama Tangguhnya Sedang Yang Satu Bersenjata Tajam Bahkan Pedang Yang Panjang Dan Yang Lainnya Bertangan Kosong Mestinya Si Tangan Kosong Yang Bakal Terdesak Terlebih Dahulu Sedangkan Sebenarnya Karena Inatannya Terganggu Kiao Win Cuma Mampu Berkelahi Menurut Gerak Geriknya Yang Biasa Tak Dapat Ia Menggunakan Kecerdasan Atau Kecerdikan Asalnya Yang Sejati It Yang Sebaliknya Dapat Ia Memahamkan Setiap Gerak Gerik Sinona Yang Seperti Itu Itu Juga Sampai Disitu Im Chiu It Mo Yang Lai Dapat Melihat Yang Akalnya Bakal Tidak Memberikan Dia Hasil Yang Memuaskan Dia Berpendapat Tak Nanti Muda Mudi Itu Dapat Saling Membinasakan Seperti Sering Terjadi Di Antara Kedua Orang Musuh Yang Lagi Mengadu Jiwa Hampir Ia Menghentikan Pertempuran Itu Guna Digantikan Saja Oleh Tujuh Orang Muridnya Karena Ini Ia Terus Menonton Sambil Otaknya Bekerja Dengan Berlangsungnya Pertempuran Lantas Juga Tampak Yawin Mulai Bermuka Semu Dadu Dan Dahinya Pun Mulai Mengeluarkan Sedikit Peluh Itulah Bukti Yang Ia Telah Mengeluarkan Tenaga Terlalu Banyak Hingga Ia Terus Terlihat Yang Pedangnya Tak Lagi Bergerak Gesit Seperti Jurus Permulaan Di Sebelahnya Si Nona It Hiong Tetap Tenang Dan Tangguh Ia Puas Melihat Kiao Win Mulai Bergerak Kendor Tetapi Ia Tidak Mau Berlaku Simbrono Dengan Lekas Lekas Turun Tangan Menotok Si Nona Ia Berlaku Sabar Menantikan Seng Waktu Peng Moniko Adalah Seorang Yang Berpengalaman Setelah Pertempuran Berjalan Sekian Jauh Itu Dia Mulai Dapat Menerkah Hatinya It Hiong Walaupun Demikian Dia Nyatanya Kurang Sabar Maka Juga Akhir Akhirnya Dia Memperdengarkan Suaranya Saudara Tio Demikian Teriaknya Atau Dia Berhenti Dengan Mendadak Sebab Justru Itu Waktu Kiao Win Melakukan Satu Penyerangan Dasyat Ya Bia Heran Hingga Dia Menanya Eh Toa Suhu Mengapa Kau Tidak Melanjuti Kata-katamu Toa Suhu Adalah Panggilan Yang Berarti Guru Besar Atau Guru Tua Dengan Matanya Terus Mengikuti Gerak Gerik Pedang Pengemoh Menghela Nafas Itulah Jawabannya Terhadap Si Nona Yang Polos Itu Ketika Itu Tujuh Murid Nga Im Chioit Mopun Mulai Habis Sabar Sebab Mereka Menyaksikan Pertarungan Muda Mudi Itu Berlarut Setelah Saling Memandang Mereka Terus Berpaling Kepada Guru Mereka Akan Mengawasi Guru Itu Mereka Ingin Turun Tangan Membantu Si Pemudi Mengeroyok Si Pemuda Im Chioit Mopun Sebaliknya Berpikir Lain Dia Masih Dapat Menyabarkan Diri Dia Tidak Mempedulikan Sekalian Murid Itu Tetap Dia Duduk Tak Bergeming Cuma Wajahnya Yang Memperlihatkan Hatinya Tegang Sendirinya Parasnya Si Bajingan Suaram Si Bajingan Tunggal Dipersulit Oleh Janjinya Tadi Kepada Yit Hiong Maka Itu Tak Dapat Dia Sembarang Bertindak Dia Merasa Malu Kalau Sampai Si Anak Muda Menegurnya Sedangkan Maksudnya Adalah Memegang Harga Diri Supaya Nanti Dihormati Kaum Rimba Persilatan Kephyat Hang Motoh Hwe Ejie Serta Pengmo Salah Seorang Anggauta Dari Hang Gwe Asen Mo Pasti Pamernya Turun Seketika Apabila Mereka Itu Mengabarkan Tak Tepat Janjinya Ini Di Lain Pihak Tak Mudah Untuknya Membekap Mulutnya Dua Orang Ini Yang Tak Sanggup Dia Membinasakannya It Mok Pun Mengerti Maksud Ketujuh Murid Itu Diam Diam Dia Berulang Kali Dia Mengetuk Ngetuk Lantai Guna Mencari Ilam Sekonyong Konyong Nitmo Dikejutkan Satu Teriakan Adu Disusul Suara Jatuhnya Pedang Kelantai Dengan Lantas Dia Mengangkat Mukanya Mengawasi Ketengah Medan Pertempuran Maka Dia Melihat It Hiong Tengah Merangkul Tubuhnya Kiyawen Yang Terhuyung Huyung Dan Pedangnya Nona Itu Menggeletak Di Tanah Denyutan Ia Tidak Menyangka Kiyawen Roboh Demikian Cepat Ia Tidak Menerka Yang Si Nona Sudah Berkelahi Keras Terus Menerus Akhirnya Letih Sendirinya Hingga Tenaganya Bagaikan Habis Darahnya Telah Bergolak Berlebihan Tepat Di Saat Dia Melakukan Satu Serangan It Hiong Menggunakan Kesempatan Yang Baik Sembari Berkelip Si Anak Muda Menyentil Pedangnya Darahnya Jalan Darah Bun Hiong Dan Ho Akei Hingga Ia Menjadi Terhuyung Dan Mudah Saja Tubuhnya Disambar Dan Dipeluk Hingga Tak Usah Dia Roboh Terguling Walaupun Hiong Memeluk Kisi Nona Ia Berdiri Mengawasi Wajah Nona Itu Inilah Sebab Ia Melihat Wajahnya Kiyawin Mukanya Pucat Dan Matanya Menderong Saja Hingga Ia Menjadi Terharus Sekali Kakak Hiong Mari Kita Pergi Begitu Ya Biyai Berkata Setelah Dia Menyaksikan Kesudahannya Pertempuran Itu Tapi Dia Masih Harus Mengulangi Itu Beberapa Kali Baru Yit Hiong Seperti Menengsin Maka Sembari Terus Memegangi Tubuhnya Kiyawin Dia Berpaling Kepada Im Chiu Ritmo Akan Mengawasi Si Bajangan Tunggal Tiba-tiba Im Chiu Ritmo Memperdengarkan Suaranya Yang Keras Boca Si Tio Jangan Kau Pergi Dahulu Ingat Masih Ada Chit Biaw Tin Si Bajangan Memperingatkan Orang Dengan Barisan Rahasianya Barisan Chit Biaw Tin Itu It Hiong Menjawab Terang Dan Tegas Sekarang Ini Aku Perlu Lekas-lekas Mengobati Kakak Kiyawin Tentang Chit Biaw Tin Biarlah Lain Kali Saja Menuju Kemulut Gua Mendadak Saja Terdengar Suara Angin Bergerak Segera Chit Biaw Tau Nih Nona-nona Muridnya Si Bajangan Tunggal Bergerak Maju Untuk Menghadang In Chit Mok Pun Segera Berkata Nyaring Apakah Kau Mempunyai Kepandayan Untuk Mempunahkan Khasiat Dari Obat Kutai Siyang Huan Huntan Lebih Baik Kau Melayani Daulu Cip Biaw Tin Supaya Sekalian Saja Kau Memperoleh Obat Kuit Hiong Menoleh Terima Kasih Untuk Kebaikan Mu Ciam Pua Katanya Nyaring Tak Usah Tak Usahlah Aku Meminta Obat Tais Yang Huan Huntan Lagi Dari Ciam Pua Dan Terus Ya Berjalan Pula Ketujuh Nona Sudah Lantas Menghadang Di Satu Siulan Nyaring Ia Membangunkan Si Orang Hutan Yang Bertubuh Besar Dan Berwajah Bengis Itu Sedangkan Ia Sendiri Segera Bertindak Kemulut Gua Sambil Membulang Balingkan Tangannya Dimana Ularnya Melilit Lilit Lengannya Kakak Hiong Akan Aku Membuka Jalan Untuk Muka Si Nona Berani Menyusul Kata-katanya Itu Murid Nata Hwe Jie Sudah Mencelap Kesebelah Depan Hiong Untuk Berjalan Di Muka Guna Membuka Jalan Di Antara Ketujuh Nona Penghadang Itu Ular Hijau Itu Mengangkat Kepalanya Dia Membuka Mulutnya Akan Mempermainkan Lidahnya Dari Ketujuh Nona Itu Yang Di Tengah Ialah Jie Biau Bersama Cip Biau Nona Nona Kedua Dan Ketujuh Mereka Itu Telah Menyaksikan Belasan Orangnya Menempursi Nona Cilik Tetapi Mereka Semua Kena Terpagut Tular Dan Roboh Tak Berdaya Karena Itu Melihat Tular Datang Dekat Mereka Lompat Menyingkir Hanya Itu Justru Mereka Berdua Menjauhkan Diri Empat Yang Lainnya Berbareng Menyerang Dengan Cambuk Mereka Ia Bia Melihat Datangnya Serangan Ia Memutar Tangannya Ia Mengangkat Tularnya Tinggi Dengan Itu Ia Membela Dirinya Sebab Itulah Yang Dinamakan Jurus Silat Sian So Lok Liyong Atau Tambang Dewa Merantai Naga Hebat Si Ular Hijau Dia Menyambuti Keempat Cambuk Untuk Terus Melilit Nona Nona Itu Kaget Sekali Serentak Mereka Menarik Cambuk Mereka Untuk Mencoba Meloloskannya Di Lain Pihak Ia Bia Sebaliknya Menarik Ularnya Kedua Kiyawin Menjadi Terhalang Mereka Jadi Berhenti Di Belakangnya Sin Ona Tanggung Pengmo Bingung Menyaksikan Suasana Bentrok Itu Dia Insyaf Kalau Pertempuran Sampai Terjadi Itulah Tak Menguntungkan Pihaknya Itulah Mungkin Yang Dikehendaki Im Ciu Ritmo Sekian Lama Pengmo Berdiam Akan Tetapi Otaknya Diputar Akhirnya Ia Dapat Memikir Satu Jalan Maka Lantas Berpaling Pada Ritmo Sembari Tertawa Tawar Ia Kata Hektometer In Ciu Ritmo Yang Ternama Di Keliling Jagad Kiranya Dia Cuma Pandai Menggunakan Ker-ker Yang Rendah Mukanya Ritmo Menjadi Merah Padam Panas Dia Mendengar Ejekan Itu Pengmo Bentatnya Pengmo Apakah Maksudmu Pengmo Mengimplang Kau Masih Berlagak Pilon Jawabnya Kalau Peristiwa Ini Sampai Tersiar Bagaimana Mukamu Dimana Kau Hendak Menaruhnya Kembali Paras Nyair Mo Berubah Sebenarnya Dia Puas Yang Muridnya Menempur Yabie Dan Ingin Melihat Kesudahannya Siapa Sangka Tau Pengmo Memperdengarkan Ejekan Serta Ancamannya Itu Hektometer Hektometer Dua Kali Dia Memperdengarkan Tawa Dingin Dia Pun Menyeringai Mengejek Terus Dia Menambahkan Mereka Itu Sendiri Yang Hendak Berkelahi Habis Apakah Sangkut Pautnya Dengan Aku Pengmo Memperlihatkan Tampang Memandang Enteng Dia Juga Tertawa Dingin Dengan Kata-katamu Itmo Kau Telah Menonjolkan Hatinya Sumaciao Katanya Buat Apakah Kau Bersikap Begini Rendah Sumaciao Adalah Orang Yang Di Hati Lain Berkata Lain Lagi Mendada Itmo Gusar Sekali Kau Berani Begini Kurang Ajar Terhadap Karuan Dari Tertawa Dingin Pengmo Menyambut Teguran Itu Dengan Tertawa Terbahak Bahak Dia Mengangkat Mukanya Dan Memelengoskan Itu Matanya Dibuat Main Kita Sebenarnya Orang-orang Satu Golongan Kata Dia Dan Itulah Sebabnya Kenapa Pinni Berani Bicara Sejujur Jujurnya Memberi Nasihat Padamu Ciam Pua Kalau Ciam Pua Hendak Mengangkat Nama Dan Melindungi Itu Di Ialah Memegang Kepercayaan Atas Diri Sendiri Buat Mengharga Nama Harum Coba Ciam Pua Pikir Benar Atau Tidak Kata-kataku Ini Telak Kata-kata Itu Dan It Memerasa Dia Kena Terjek Di Dalam Hati Dia Kaget Sekali Sementara Itu Pergulatan Masih Berlaku Di Antara Keempat Cip Biaw Yau Li Serta Yab Yang Melilitkan Ular Hijaunya Kepada Cambuk Keempat Murid Nya Im Ciu Ritmo Itu Kedua Belah Pihak Telah Saling Menarik Saling Membetot Yab Mesti Memperkokoh Tenaga Dalamnya Melayani Empat Orang Lawan Sekaligus Masih Ada Tiga Orang Murid Nya Im Ciu Ritmo Setelah Orang Berkutat Sekian Lama Tanpa Kesudahan Mereka Itu Lantas Memikir Buat Turun Tangan Guna Membantui Keempat Saudara Saperguruan Itu Begitulah Setelah Saling Melirik Dengan Diam Diam Mereka Bergerak Serempak Untuk Menyerang Yabiye Secara Membokong Hebat Buat Yabiye Untuk Menyelamatkan Dirinya Dia Mesti Melepaskan Ularnya Dan Sendirinya Juga Mesti Berkelit Sambil Terus Berlompat Menyingkir Akan Tetapi Sebelum Ia Sempat Bertindak Guna Menyelamatkan Diri Itu Si Orang Utan Sudah Mendahuluinya Binatang Itu Sangat Waspada Dia Seperti Tau Yang Nonanya Mau Dibokong Justru Orang Menyerang Justru Dia Berlompat Maju Buat Menalangi Yabiye Menjamret Merauk Tiga Batang Cambuk Dia Menggunakan Kedua Tangannya Yabiye Sendiri Sementara Itu Sudah Menggunakan Kecerdasan Dan Kecerdikannya Di Saat Genting Itu Ia Masih Ingat Bagaimana Harus Bertindak Dengan Tiba-tiba Dia Memperdengarkan Seruannya Yang Nyaring Dia Menggunakan Ilmu Gaibnya Ho An Ka Di Ye Chin Maka Di Dalam Sekejap Saja So Hun Cian Li Berubah Wujud Menjadi Im Ciu Ritmo Ketiga Cip Dia Wiyaw Li Terkejut Mendengar Jeritannya Nona Itu Sejenak Itu Juga Kacau Pikirannya Dan Kaburlah Penglihatan Matanya Sedangkan Hati Mereka Terasakan Gentar Sendirinya Selagi Membokong Yabie Mendadak Mereka Melihat Yang Lompat Kepada Mereka Adalah Im Ciu Ritmo Guru Mereka Sendiri Serentak Mereka Itu Memperdengarkan Jeritan Kaget Dengan Cepat Mereka Menarik Pulang Cambuk Masing-masing Sambil Mereka Pun Berlompat Mundur Yabie Menggunakan Kesempatan Yang Baik Kalau Tadi Ia Menarik Sekarang Ia Mendadak Mengangsurkan Tangannya Ya Ularnya Dengan Kere Demikian Ia Membuat Lilitannya Menjadi Longgar Berbareng Dengan Itu Tangan Kirinya Menyusul Meluncur Dengan Sabtu Hajaran Juru Silat Cian Eng Cian Atau Tangan Seribu Bayangan Untuk Menghadang Sekalian Lawannya Itu Selagi Ketiga Nona Kabur Penglihatannya Empat Yang Lainnya Lantas Saja Mundur Dengan Terhuyung Huyung Sebab Dengan Tiba-tiba Saja Cambuk Mereka Lepas Dari Libatan Hingga Mereka Mesti Terpaksa Mundur Sendirinya Mundur Dengan Tindakan Kaki Tidak Teratur Syukur Untuk Mereka Tidak Sampai Mereka Pada Terguling Roboh Tapi Hajaran Cian Eng Cian Tidak Memberi Kesempatan Pada Mereka Untuk Memperbaiki Diri Sedangnya Mati Mereka Pun Kabur Serangan Tiba Maka Kali Ini Tanpa Ampun Pula Mereka Pada Roboh Terduduk Mendeprok Dengan Roboh Dan Menyingkirnya Ketujuh Penghadang Itu Maka Terbukalah Jalan Di Muka Pintu Gua Maka Dengan Saling Susul It Huyung Dan Kawan Kawannya Berlompatan Keluar Selekasnya Keempat Nona Bagaikan Sadar Dan Membuka Matanya Begitu Mereka Berlompat Bangun Mereka Mendapati Ketiga Lawan Sudah Berada Di Luar Gua It Huyung Keluar Bersama Si Orang Hutan Hanya Itu Pengmo Selagi Ia Keluar Bersama Terhadap So Hun Tianli Dia Telah Melakukan Sesuatu Ek To Abiao Mementang Matanya Terus Ia Berseru Lalu Tubuhnya Mau Berlompat Menyusul Tahan Mencegah Im Ciu Ada Apa Suhu Tanya To Abiao Sambil Dia Batal Mengejar Dia Membalik Diri Sambil Mengajukan Pertanyaannya Itu Kepada Gurunya To Abiao Mari Si Guru Memanggil Tanpa Dia Menjawab Dahulu Muridnya Murid Itu Datang Menghampiri Sedangkan Enam Orang Kawannya Lantas Mengawasi Padanya Dan Pada Guru Mereka Itu Sebab Mereka Ingin Sekali Mengetahui Guru Itu Hendak Mengatakan Apa Suhu To Abiao Menanya Setibanya Ia Di Depan Gurunya Kepada Siapa Ia Menjurah Hormat Im Ciritmo Menarik Muridnya Sampai Dekat Sekali Untuk Terus Memisikinya Kemudian Dengan Mengulapkan Tangannya Ia Kata Tegas Tegas Dengan Begini Aku Hendak Menguji Kecerdasan Kalian Nah Pergilah Ek To Abiao Mengangguk Terus Ia Memutar Tubuh Lalu Dengan Satu Gerakan Tangan Ia Minta Kawan-kawannya Turut Padanya Ia Pun Mendahului Bertindak Pergi Maka Bagaikan Angin Melesat Tubuh-tubuh Yang Langsing Itu Pada Berlompatan Keluar Gua Ketika Itu Di Luar Gua Ia Biye Yang Membuka Jalan Dengan Jalan Di Muka Dan Pengmo Berjalan Paling Berlakang Selaku Pelindung Dengan Memondong Kia Wind Yang Tetap Si Orang Utan Berada Di Belakang Si Anak Muda Atau Di Depannya Si Bajingan Es Mereka Mesti Melalui Jalan Yang Sempit Bagaikan Terjepit Antara Dua Dinding Gunung Jika Tidak Berhati-hati Mereka Akan Kena Menyentuh Batu-batu Yang Nonjol Keluar Dari Ujung Tepian Dinding Di Situ Batu Besar Yang Ujung Nyalan Cipta Jam Di Dalam Ini Pula Orang Tak Dapat Melihat Langit Hanya Ada Sinar Remang Remang Seperti Cahaya Kunang Kungan Syukurlah Mereka Masih Mampu Melihat Jalanan Untuk Dapat Maju Terus Di Dalam Hati It Hiong Menerka Nerka Dari Mana Datangnya Sinar Terang Itu Biar Bagaimana Mereka Merasa Sedikit Berkhawatir Mereka Juga Tidak Tahu Jalan Itu Bakal Menuju Kemana Ke Arah Buntu Atau Ke Jalan Keluar Sekian Lama Mereka Berjalan Mereka Belum Sampai Juga Di Akhirnya Mereka Cuma Mengkol Di Beberapa Tikungan Selama Itu Masih Tampak Sinar Terang Itu Yang Warnanya Kehijau Hijauan Jalanan Sempit Sekali Hingga Orang Mau Menerka Bahwa Mereka Sedang Menuju Ke Jalan Buntu Jangan Kata Ayah Biet Yang Masih Hijau Pengupun Mendapati Serupa Kekhawatiran Cuma It Hiong Yang Tidak Memikirkan Itu Sebab Perhatiannya Lagi Dipusatkan Kepada Kia Win Yang Berada Dalam Pondongannya Bagaimana Nona Itu Akan Dapat Ditolong Dari Pengaruhnya Obat Taish Yang Huan Huntan Yang Lihai Itu Masih Mereka Berjalan Terus Kembali Sebuah Tikungan Dilewatkan Tiba-tiba Yabiyai Menghentikan Langkahnya Keragu-raguannya Sampai Di puncaknya Hingga Tak Berani Ia Sembarangan Maju Terus Kakak Hiong Panggilnya Sambil Menoleh Pada Si Anak Muda Tanpa Merasa Suaranya Agak Menggetar It Hiong Pun Menghentikan Langkahnya Ada Apa Tanyanya Heran Ia Heran Sebab Otaknya Tetap Berada Pada Kia Win Terus Ia Kelelap Dalam Pikiran Memikirkan Obat Untuk Menyembuhkan Nona Cio Kakak Hiong Kata Ayah B Kita Sudah Berjalan Lama Sekali Kita Sudah Melalui Jauh Kenapa Jalan Sempit Ini Masih Juga Belum Tiba Pada Ujung Aku Pun Mendapat Rasa Jalan Makin Sempit Mendengar Itu Barulah Hiong Bagaikan Sadar Maka Lantas Yang Memasang Anta Melihat Kedepan Dan Kesisi Kiri Dan Kanannya Adik Yabie Benar Pengbo Turut Bicara Apakah Tak Mungkin Jalanan Ini Benar Jalanan Buntu Apakah Tak Mungkin Ada Sebabnya Kenapa Imci Ritmo Membiarkan Kita Lari Tanpa Dia Mengejar Hiong Berpikir Kata Katanya Kedua Kawan Itu Beralasan Terpaksa Ia Pun Menjadi Bercuriga Walaupun Demikian Sebagai Orang Yang Telah Banyak Pengalam Dapat Ia Bersikap Tenang Terus Ia Memasang Matanya Maka Juga Habis Si Bajangan S Berkata Itu Ia Melihat Si Bajangan Justru Berada Di Sisinya Terpisah Kira Tiga Kaki Dan Tubuhnya Bajangan Itu Cuma Sebatas Ketiaknya Sebaliknya Yabie Yang Berada Di Depannya Terlihat Sedikit Lebih Tinggi Daripadanya Lebih Tinggi Sebatas Kepala Hanya Sejenak It Hiong Lantas Menerka Sebabnya Mereka Jadi Katai Dan Tinggi Takrata Itu Itulah Tanda Bahwa Habis Menikung Itu Mereka Tengah Mendaki Mungkin Mereka Lagi Menuju Ke Arah Puncak Gunung Akhir Akhirnya Pemuda Sikyo Itu Tertawa Maju Terus Katanya Kemudian Mari Kita Maju Dengan Hati Tenang Kita Tengah Menuju Ke Puncak Gunung Yabie Heran Hingga Dia Melengat Kakak Hiong Tanya Tak Mengerti Bagaimana Kau Bisa Menerka Begini Benarkah Jalan Sempit Ini Jalanan Menuju Ke Puncak Gunung Net Hiong Menoleh Pada Pengmo Kata Dia Aku Percaya Yang Tai Su Juga Telah Melihat Sebagai Aku Pengmo Pun Melengat Mendengar Kata Si Anak Muda Hingga Ia Jadi Berfikir Ia Tidak Segera Menjawab Hanya Lalu Memperhatikan Formasi Tempat Dimana Mereka Berdiri Memang Tanah Agak Manjat Naik Baru Setelah Itu Dia Kata Pada Yabie Eh Adik Apakah Kau Tidak Memperhatikan Formasi Tanah Yang Kita Injak Ini Ia Atau Tidak Tanpa Sejauh Satu Tombak Nampak Tegas Tanah Disini Mudun Kebawah Meninggi Keatas Sungguh Dalam Hal Ini Kakak Hiong Itu Jauh Terlebih Cerdik Daripada Kita Seruannya Si Bajingan Es pun Menyadarkan Yabie Ia Memang Cerdas It Hiong Pulantas Berkata Pada Nona Itu Adik Yabie Baiklah Kau Juga Ingat Bahwa Itulah Suatu Pengalaman Buat Orang Yang Menjelajah Dalam Dunia Kang Ong Yabie Sadar Ia Pun Girang Ia Akan Aku Ingat Baik-baik Sahutnya Sedangkan Hatinya Lega Bukan Ming Maka Bertiga Mereka Berjalan Terus Mendaki Sampai Mereka Mesti Berjalan Sambil Sedikit Membungku Sinar Terang Guram Itu Terus Membantu Mereka Mungkin Mereka Sudah Melalui 20 Tombak Lebih Lantas Jalanan Makin Sempit Di Lain Pihak Sinar Itu Makin Terang Seumpama Terangnya Cahaya Si Putri Malam Yabie Berjalan Terus Bagaikan Merayap Lalu Merayap Benar-benar It Hiong Mesti Memondong Tubuh Kia Win Tidak Dapat Ia Merayap Seperti Si Nona Apa Akal Lantas Ia Menggunakan Gie Heng Hwi Heng Sud Ilmu Pedang Rahasia Bagaikan Terbang Melayang Itulah Ilmu Ringan Tubuh Yang Teratas Maka Majulah Ia Bagaikan Asap Mengepul Naik Hanya Sebentar Pemuda Ini Sudah Melewati Yabie 20 Tombak Lebih Pengmonikou Sebaliknya Maju Dengan Menggunakan Ilmu Pek Kouye Uciankeng Atau Cicak Merayap Di Tembok Maka Ia Dapat Maju Mirip Tikus Atau Ulat Jalanan Menanjak Itu Tinggi 200 Tombak Lebih Tempat Yang Dapat Diinjak Kaki Pun Licin Syukur Buat Yabie Dia Tak Menghadapi Kesulitan Sebab Kip Hiat Hang Pengmo Telah Mewariskan Dia Ilmu Dengan Tubuh Yang Sangat Mahir Hingga Dia Tak Usah Kalah Dengan Orang Kang Ong Kelas Satu Yang Mana Juga Walaupun Demikian Nona Itu Telah Dapat Disusul Dan Dilampaui Oleh Pengmo Hal Itu Membuatnya Penasaran Ia Tak Mau Kalah Ia Lantas Percepat Larinya Di Lain Detik Berhasillah Ia Merendeng Si Bajangan S Tanpa Mengatakan Sesuatu Ia Bi Tertawa Tanpa Sengaja Itu Justru Membahayakan Padanya Siapa Lagi Menggunakan Ilmu Ringan Tubuhnya Pantang Baginya Buat Tertawa Sebab Dengan Tertawa Ia Mengganggu Pemusatan Pikirannya Sendiri Demikian Si Nona Lantaran Ia Tertawa Tubuhnya Turun Pula Sejauh Sepuluh Tombak Lebih Hingga Ia Tertinggalkan Pula Oleh Si Bajangan S Ya Kaget Sekali Hampir Ia Jatuh Untuk Menyelamatkan Diri Selain Meminta Bantuan Ularnya Yang Ia Libatkan Kesisinya Dimana Ada Sepotong Batu Besar Dengan Begitu Ia Bukan Saja Tak Jatuh Terus Bahkan Ia Lantas Dapat Merayap Naik Pula Akhirnya Nona Kita Tiba Di Tempat Yang Aman Disitu Ia Bercokol Dengan Mengeluarkan Nafas Melegakan Hati Ia Bergidi Kapan Ia Ingat Bahaya Barusan Yang Mengancam Nya Itulah Hancaman Bahaya Maut Syukur Ada Si Ular Hijau Yang Dapat Melibat Batu Besar Dan Menahan Tubuh Nonanya Tempat Aman Itu Berupa Sebuah Gua Yang Gelap Sekali Disitu Yabie Meluruskan Nafasnya Adik Yabie Adik Yabie Demikian Berulang Kali Terdengar Suara Panggilannya Yad Hiong Kakak Hiong Si Nona Menjawab Nafasnya Belum Lurus Seluruhnya Kakak Kau Kau Dimana Aku Disini Begitu Terdengar Suara Pengmo Yang Bagaikan Menalang Yad Hiong Menjawab Adik Yabie Mari Merayap Naik Kemari Saking Gelap Nya Gua Mereka Tidak Melihat Satu Sama Lain Sebenarnya Pengmo Terpisah Dari Murid Nya Tau Orang Dan Mengira Ngira Dari Mana Suara Itu Datang Maka Ia Lantas Merayap Menghampiri Teiba Di Depannya Pengmo Samar Samar Ia Melihat It Hiong Lagi Duduk Sambil Terus Memondong Tubuhnya Kiau Wen Ia Terpisah Dari Kakak Itu Cuma Tiga Atau Empat Kaki Bagaikan Anak Kecil Melihat It Hiong Tiba Tiba Yabie Menangis Sebab Ia Untuk Mendekati Setelah Mana Sambil Menangis Terus Ia Merangkul Bahu Pemuda Itu It Hiong Terkejut Tak Tau Ia Sebabnya Kelakuan Si Adik Yabie Bahkan Pengmo Juga Tidak Kurang Herannya Kiranya Yabie Berduka Karena Ingat Bahaya Yang Mengancam Selagi Ia Jatuh Turun Itu Sesudah Lega Hati Ia Membayangi Itu Lalu Ia Sedih Sendirinya Ia Menangis Hingga Tubuhnya Bergemetaran It Hiong Mengusap Usap Rambut Yang Hitam Indah Dari Nona Itu Sudah Jangan Menangis Adikku Katanya Menghibur Memujuki Seperti Juga Si Nona Ialah Seorang Bocah Cilik Sebenarnya Kau Kenapakah Mendengar Pertanyaan Itu Lega Hati Si Nona Ia Memangnya Tidak Berduka Lara Maka Setelah Mendengar Suara Si Anak Muda Yang Merdu Sekali Bagi Telinganya Tiba-tiba Ia Tertawa Mendadak Saja Hatinya Terbuka Pula Selagi Si Anak Muda Heran Si Nona Jengah Sendirinya Ia Berhenti Tertawa Dan Menyelusupkan Mukanya Di Atas Bahu Oang Baru Setelah Itu Ia Berkata Perlahan Barusan Aku Lupa Yang Aku Lagi Mengerahkan Tenaga Dalamku Untuk Dapat Lari Keras Dengan Ilmu Ringan Tubuh Tiba-tiba Saja Aku Tertawa Maka Sendirinya Tubuhku Jatuh Turun Hingga Hampir Aku Menemui Ajalku It Hiong Heran Hingga Ia Melengat Benarkah Tanyanya Bukankah Ilmu Ringan Tubuhmu Sudah Sempurna Sekali Kenapa Kau Masih Takut Jatuh Apakah Kau Bukannya Dibikin Menjadi Mendongkol Atau Penasaran Sendiri Sebab Di Kenar Begitu Kau Keliru Pengbo Mendengar Pembicaraan Itu Dia Tertawa Adik Katanya Adik Ilmu Ringan Tubuhmu Sudah Sempurna Sekali Sedangkan Usiamu Masih Sangat Muda Aku Tau Di Dalam Dunia Kang O Cuma Beberapa Gelintir Orang Saja Yang Sanggup Menyamain Memangnya Kau Ingin Menyaingi Kakak Hiong Mu Ini Ya Bi Senang Mendengar Kata-kata Orang Dua Orang Itu Ia Mementang Matanya Terus Ia Menghela Nafas Barusan Toa Suhu Kata Ia Ketika Aku Dapat Menyandak Kau Girangku Bukan Kepalang Maka Juga Aku Tertawa Tanpa Dipikir Pula Siapa Tau Lantaran Tertawa Tenagaku Lenyap Hingga Aku Jatuh Turun Syukur Sekali Sian Leong Ularku Telah Menolong Padaku Kalau Tidak Tentulah Jiwaku Sudah Melayang Begitu Udah Menyebut Sian Leong Ularnya Yang Naga Sakti Itu Tiba-tiba Ya Bia Ingat Atan So Hun Cian Li Si Orang Utan Hingga Tanpa Merasa Ia Berseru Dengan Pertanyaannya Mana So Hun Cian Li Diam Et Hiong Pun Terperanjat Ia Juga Melupai Orang Utan Itu Ia Hanya Tidak Menyangka Binatang Itu Kena Diktawan Im Ciu It Mo Sebab So Hun Cian Li Sudah Mewariskan Kepandayan Ringan Tubuh Dari Kip Hiat Hang Mo Entah Dia Pergi Kemana Kata Si Anak Muda Kemudian Sebentar Sekeluarnya Dari Sini Kita Cari Padanya Aku Percaya Dia Tak Nanti Terancam Bahaya Pem Tertawa Dia Pun Turut Bicara Adik Kau Legakan Hatimu Katanya Binatang Itu Menjadi Kesayangan Gurumu Dia Telah Dididik Sempurna Tidak Nanti Dia Roboh Di Tangannya Im Ciu Ritmo Pula Tidak Nanti Im Ciu Ritmo Berani Mencelakainya Mana Berani Dia Menanam Bibit Permusuhan Dengan Gurumu Itu Pula Dapat Mengganggu Usahanya Membangun Bulim Cicun Sejak Keluar Dari Chiang Lo Chiang Belum Pernah Ya Bia Ketinggalan Atau Berpisah Dari Orang Utannya Sekarang Keduanya Terpisah Tidak Heran Kalau Hatinya Menjadi Tidak Tenang Ia Tidak Tau Sebabnya Kenapa So Hun Cian Li Tidak Berjalan Bersamanya Dia Tidak Sangka Bahwa Pengmo Telah Men Gelap Terhadapnya Dengan Dia Itu Menuntun Tangan Gelap Terhadapnya Bia Natang Kesayangannya Di Saat Sama-sama Molos Dari Mulut Gua Pengmo Berjalan Di Belakangnya So Hun Ciali Maka Itu Mudah Saja Dia Menotok Binatang Itu Si Orang Utan Tidak Bercuriga Sama Sekali Orang Pula Menggunakan Ilmu Totoknya Yang Lihai Dua Jari Tangan Diulurkan Pada Jalan Darah Taimah Ditinggang Nya Binatang Itu Ilmu Totok Itu Ilmu Ciptaan Hong Gwe Asem Moh Sendiri Beda Daripada Ilmu Yang Dimiliki Orang Siapa Kena Tertotok Ia Tidak Segera Roboh Hanya Nantinya Lewat Sekian Waktu Jadinya Totokan Bekerja Belakangan Pengu Berbuat Demikian Karena Ia Takut Kepada Yabie Takut Si Nona Nanti Menggunakan Ilmu Hoan K Gye Chin Terhadap nya Kalau Dia Menotok So Hun Cian Li Hingga Binatang Itu Roboh Seketika Dia Khawatir Nanti Dicuriga Yit Hiong Atau Yabie Maka Dia Menggunakan Kepandayan Istimewanya Itu Maksudnya Pengmu Merobohkan Si Orang Utan Tak Lebih Tak Kurang Karena Kehendaknya Mendapat Yit Hiong Supaya Anak Muda Itu Nanti Menjadi Penggantinya Gak Hang Kun Dia Tetap Ingin Melampiaskan Nafsu Minatangnya Terhadap Anak Muda Kita Dia Menggunakan Akal Bulusnya Ini Sebab Dia Merasa Gagal Memancing Hiong Dengan Paraselok Dengan Kecentilannya Dan Dengan Obat Beracun Juga Dengan Kekerasan Terang Dia Telah Tidak Berhasil Maka Sekarang Dia Memakai Akal Membaiki Dengan Melepas Budi Membantui Si Anak Muda Menentang Im Chiu Ritmo Agar Orang Itu Nanti Ingat Dan Mau Membalas Budinya Lain Dari Itu Dia Pula Hendak Menggunakan Yabie Buat Dijadikan Sandera Jaminan Manusia Agar Et Hiong Suka Menyerah Kepada Kehendak Selagi Yabie Bingung Karena Lenyap So Hun Chian Li Pengmul Diam-diam Bergerang Di Dalam Hatinya Ia Hanya Berpura-pura Saja Yang Ia Membantu Memujuki Nona Yang Cerdas Tetapi Masih Hijau Itu Benar-benar Hatinya Si Nona Menjadi Tidak Tenang Dan Berkhawatir Pula Seperti Semula Sekian Lama Mereka Sama-sama Berdiam Maka Juga Terperanjat Lah Mereka Bertiga Ketika Tiba-tiba Saja Mereka Mendengar Orang Menghela Nafas Serta Suara Seperti Merintih Kiranya Itulah Suara Dari Mulutnya Kia Win Yang Sadar Di Pangkuan Nith Hiong Si Anak Muda Terperanjat Berbareng Hatinya Lega Tidak Ayau Lagi Ia Lantas Menguruti Nona Itu Supaya Dia Bebas Seluruhnya Dari Totokannya Yang Membuat Orang Seperti Tidur Nyenyak Meskipun Ia Masih Terpengaruhkan Obat Tai Yang Huan Huntan Sebebasnya Totokannya Yit Hiong Kia Win Dapat Sadar Seperti Biasa Tinggal Otot Otot Syarafnya Saja Yang Tetap Terganggu Hia Bia Girang Sekali Mendengar Nona Chiyo Terasadar Kakak In Mendusin Katanya Gembira Bagaimana Sekarang Saking Prihatin Nona Ini Merabah-rabah Mukanya Kia Win Gua Ini Gelap Sekali Bagaimana Mukanya Kak In Dapat Dilihat Tanyanya Kemudian It Hiong Seperti Tidak Mendengar Kata-katanya Nona Itu Ia Sedang Terbenam Dalam Pikiran Bagaimana Dari Pengaruh Obatnya Im Chiyo Yit Mo Baru Sesaat Kemudian Ia Kata Kau Benar Adik Memang Kita Harus Dapat Melihat Mukanya Tiba-tiba It Hiong Ingat Licu Mutiara Mustikanya Lantas Ia Merogoh Sakunya Dan Mengasih Keluar Mutiara Itu Hingga Di Dalam Sekejap Cahaya Terang Dari Benda Mustika Lantas Menerangi Seluruh Gua Yang Ternyata Hiong Membawa Tangannya Yang Memegang Mutiara Kemukanya Kiao Win Matanya Sendiri Terus Mengawasi Ia Bia Menggeser Tubuh Buat Melihat Dari Dekat Sambil Separuh Bersender Pada Tubuh Nya Hiong Ia Mengawasi Nona Chiyo Dengan Suara Prihatin Ia Menghela Nafas Perlahan Kiao Win Memejamkan Kedua Matanya Mukanya Pucat Ia Bagaikan Lagi Tidur Nyenyak Nafasnya Pun Terasalurkan Dengan Tenang It Hiong Membawa Licu Ke Hidung Si Nona Terpisah Hanya Dua Dim Kira-kira Dengan Demikian Ia Bisa Memandang Jelas Parasnya Si Nona Cuma Sebab Matanya Nona Itu Tertutup Ia Tidak Dapat Melihat Sinarnya Yang Guram Diarahkan Kepada Mukanya Kiao Win Aneh Mutiara Mustika Itu Mendadak Sinarnya Seperti Biasa Kiranya Mutiara Itu Terkena Nafasnya Sin Nona Samar-samar Nampak Hawa Nafas Nona Itu Bercahaya Hijau Lagi Sekali Mutiara Suaram Dan Bercahaya Kembali It Hiong Mengawasi Terus Ia Pun Membiarkan Mutiaranya Tetap Berada Di Atas Sidung Nga Seng Kakak Seperguruan Maka Ia Melihat Tegas Bagaimana Saban Sin Nona Mengeluarkan Nafas Saban-saban Sinar Mutiara Itu Guram Lalu Terang Lalu Tampak Suatu Perubahan Lain Sinar Hijau Dari Nafasnya Sin Nona Perlahan-lahan Menjadi Makin Kecil Dan Makin Kecil Sinar Itu Bagaikan Buyar Atau Menipis Dengan Perlahan-lahan Sebaliknya Mulutnya Sin Nona Seperti Juga Dapat Menyedot Sinar Terang Dari Mutiara Mustika Itu Nampaknya Kiawin Senang Sekali Dengan Licu Dalam Keadaan Seperti Lagi Tidur Itu Terus Menerus Ia Menarik Nafas Keluar Dan Masuk Keluar Ia Mengeluarkan Hawa Hijau Masuk Ia Memasuki Sinar Putih Terang Dari Sinar Mutiara Mustika Itu Lewat Lagi Sekian Lama Maka Habis Atau Hilanglah Sudah Cahaya Hijau Itu Ialah Warna Kotor Dari Taish Yang Hoan Ia Seperti Lagi Tidur Pula Dengan Nyenyak Nya It Hiong Terus Mengawasi Ia Tidak Bergerak Agar Tidak Mengganggu Si Nona Yah Mementang Matanya Lebar Lebar Mengawasi Perubahan Yang Terjadi Atas Dirinya Nona Cio Itu Tampak Tegas Yang Ia Merasa Aneh Ia Juga Tidak Berani Memperdengarkan Suara Apa-apa Supaya Ia Tidak Mengganggu Nona Itu Dengan Sabar Et Hiong Menyimpan Mutiaranya Matanya Terus Ditatapkan Ke Muka Kiao Win Ia Memasang Meta Tetapi Hatinya Bekerja Ia Pun Heran Dengan Kesudahannya Gerak Geriknya Mutiara Mustika Itu Maka Ia Sangat Ingin Tau Bagaimana Kesudahannya Nanti Perlahan-lahannya Memperoleh Harapan Besar Sebab Ia Mendapat Kenyataan Pacarnya Tidur Sangat Nyenyak Itu Bukan Tanda Bahaya Hanya Alamat Baik Sehabisnya Ia Bicara Paling Belakang Pengmul Sementara Itu Duduk Bersilah Sambil Bersemadi Guna Mengumpulkan Tenaga Buat Menenangkan Diri Ia Terus Berada Di Dalam Kegelapan Sang Gua Sampai Hiong Mengeluarkan Licu Hingga Ia Bisa Samar-samar Melihat Sedikit Sinar Terang Ketika Ia Membuka Matanya Hingga Ia Ketaui Dari Mana Datangnya Cahaya Itu Berbareng Terkejut Dan Heran Mendadak Timbul Rasa Tamak Ialah Ia Ingin Memiliki Mutiara Itu Bagaimana Aku Harus Mendapatkannya Demikian Pikirnya Ketika Itu Yabiye Justru Seperti Sedang Menghadang Di Depannya Kalau Aku Gagal Dengan Satu Kali Rampah Saja Jangan Aku Harap Nanti Bisa Molos Keluar Dari Sini Hebat Si Nikou Selagi Di Satu Pihak Ia Ingin Memiliki Mutiara Mustika Di Pihak Lain Ia Pun Sangat Bernafsu Mengangkangi Dirinya Hityong Sendiri Si Pemuda Gagah Dan Tampan Yang Setiap Waktu Dapat Menimbulkan Rasa Birah Hinya Maka Itu Letih Berpikir Ia Terus Duduk Berdiam Ia Harap Dengan Bersema Di Ia Nanti Tahan Oh Dan Menyusul Itu Terdengar Seru Birang Dari Abie Kakak Tiawin Mendusin Memang Juga Nona Chiyo Sudah Terasadar Ketika Ia Membuka Matanya Paling Dahulu Ia Melihat It Hiyong Disusul Dengan Kesadarannya Bahwa Ia Rebah Di Pangkuannya Anak Muda Itu Hingga Saking Terkejut Dan Heran Ia Mengeluarkan Seruan Tertahan Itu It Hiyong Dia Menjublak Selekasnya Ia Mendengar Suara Pacarnya Itu Ia Heran Dan Berbareng Girang Itulah Berarti Yang Kiyowin Sudah Bebas Dari Pengaruh Jahat Dari Obat Yang Lihai Dari Im Ciu Ritmo Hanya Berbareng Dengan Itu Masih Ada Sedikit Kekuatirannya Yang Inatannya Si Nona Nanti Terganggu Disebabkan Sudah Terlalu Lama Dia Menjadi Korbannya Tai Yang Huan Huntan Kiyowin Mengawasi Et Hiong Lalu Yab Yang Suara Kegirangannya Ia Dengar Setelah Itu Dengan Cepat Ia Menggerakkan Tubuhnya Buat Bangun Berdiri Nampaknya Ia Mirip Orang Yang Baru Semih Dari Penyakit Berat Karena Sambil Berdiri Itu Ia Toh Menghimpit Tubuhnya Pada Tubuh Et Hiong Nafasnya Kelihatan Memburu Kemudian Lagi Nona Cio Mengawasi Yab Untuk Sembari Tertawa Bertanya Adik Yab Kenapakah Kau Mengawasi Saja Kakakmu Ini Memangnya Kau Lihat Aku Bagaimana Yab Yab Girang Tak Perkirakan Dia Tidak Lantas Menjawab Pertanyaan Orang Ia Justru Maju Merangkul Nona Itu Setelah Mana Barulah Ia Berkata Kau Telah Mengenali Aku Kakak Kau Nyata Telah Sadar Seluruhnya Kiau Win Menatap Nona Di Depannya Itu Apakah Katamu Adik Tanyanya Heran Sepasang Alisnya Pun Terbangun Pantas Kau Masih Belum Tau Kakak Sahut Yab Kau Telah Makan Obat Tais Yang Huan Huntan Dari Im Ciu Ritmo Lantas Kesadaran Mula Nyap Hingga Kau Tak Ingat Lagi Dirimu Sendiri Hal Ini Telah Berjalan Selama Beberapa Bulan Kakak Sekarang Kakak Sadar Inilah Aneh Sama Sekali Kakak Belum Diobati Kiau Win Sudah Pulih Seluruhnya Maka Itu Mendengar Keterangannya Bia Ia Menjadi Haran Ia Tak Ingat Apa-apa Sejak Ia Terkena Obat Nya Im Ciu Ritmo Ia Pun Heran Yang Ia Sembuh Tanpa Obat Kenapakah Karena Itu Keras Ia Memikirkannya Kepalanya Ditundukan It Hiong Telah Berbangkit Bangun Biar Bagaimana Ia Masih Mengkhawatirkan Masih Ada Sisa Pengaruh Obat Nya Ritmo Terhadap Pacarnya Itu Maka Dengan Menggunakan Mutiaranya Mirip Sebagai Lampu Ia Menerangi Mukanya Si Nona Dan Mengawasinya Dengan Seksama Kiau Win Tengah Mengsikir Keras Ketika Matanya Disilaukan Cahaya Mutiara Seperti Terpengaruhkan Sesuatu Kesegarannya Atau Semangatnya Terbangun Dengan Tiba-tiba Maka Ia Sudah Lantas Mengangkat Mukanya Untuk Terus Menatap It Hiong Ia Pun Membuka Bibirnya Buat Sambil Menghadapi Mutiara Itu Menarik Nafas Dalam-dalam Selekasnya Si Nona Menyedot Cahaya Mutiara Di Hadapannya Itu Mendadak Sajar It Hiong Terasadar Terang Sudah Yang Cahaya Mutiara Mustika Itu Yang Menjadi Penawar Bagi Nona Itu Ya Pengaruhnya Taisyang Hoan Huntan Telah Disirnakan Licu Jadi Licu Adalah Mutiara Mustika Serbaguna Sampai Disitu Tanpa Ragu Pula Anak Muda Kita Mengangsurkan Mutiaranya Kemulut Si Nona Untuk Memasuki Itu Kedalam Mulut Orang Saya Ia Berkata Lembut Kakak Kau Kemutlah Mutiara Ini Lalu Ludah Abis itu Lantas Kau Rasakan Tubuhmu Bagaimanakah Perubahannya Ya Bia Heran Mendengar Kata Kata Si Pemuda Hingga Ia Melengap Dengan Mutiara Di Kemut Si Nona Gua Menjadi Gelap Pula Dalam Seketika It Hiong Segera Merabah Bahunya Kia Win Di Sisi Siapa Ia Berdiri Ia Bersiap Sedia Untuk Sesuatu Kejadian Di Lain Pihak Dengan Perlahan Ia Kata Pada Yabie Adik Kau Berhati Hatilah Ya Menjawab Si Nona Polos Yang Terus Mengawasi Kearah Muda Mudi Itu Ia Dapat Menangkap Artinya Kata Kata Si Pemuda Sebab Habis Itu Gelap Lah Gua Itu Bahkan Dengan Mengeluarkan Ularnya Ia Terus Memernahkan Diri Di Depannya Si Pemuda Sedangkan Ularnya Dengan Memutar Lidahnya Memperlihatkan Sinar Berkilauan Pada Lidahnya Itu Sementara Itu Lain Lagi Perasaannya Pemu Selekasnya Dia Mendapat Kenyataan Gua Berubah Menjadi Gelap Pula Ketika Itu Dia Telah Dipengaruhi Pelbagai Perasaan Tamak Dan Kemaruk Sebab Dia Ingin Memperoleh Si Anak Muda Serta Mutiaranya Itu Karena Dia Menghendaki Sangat Memperoleh Tubuhnya Anak Muda Itu Gelap Petang Itu Adalah Ketika Atau Kesempatan Paling Baik Baginya Demikian Pikirnya Lebih Dahulu Ia Mengawasi Tajam Ke Arah Ketiga Muda Mudi Itu Yang Sedang Berdiam Diri Lalu Mendadak Ia Meluncurkan Tangannya Kepada Mereka Ketika Itu Peng Masih Belum Menginyafi Hasiat Dari Liju Ia Menyangka Hit Hiong Memasuki Itu Kedalam Mulutnya Kya Winn Melulu Untuk Mencoba Coba Saja Di Lain Pihak Ia Tak Menyangsikan Lihainya Obat Dari Im Ciu Ritmo Hingga Ia Pun Tidak Percaya Nona Ciu Bakal Semibu Karena Mutiara Itu Ketika Ia Meluncurkan Tangannya Itu Mendadak Ia Menariknya Pulang Tiba-tiba Ia Melihat Satu Cahaya Kehijau Hijauan Yang Bergerak Ia Kenali Itulah Lidahnya Sian Leong Ularnya Yabie Yang Ia Telah Ketahui Dengan Baik Beracun Maka Juga Batalah Ia Hendak Melakukan Penyerangan Membokong Di Lain Pihak Lagi Kecerdikannya Membuatnya Dapat Memikir Aka Adik Yabie Tegurnya Kemudian Semelari Tertawa Adik Apakah Nona Ciu Sudah Terasadar Benarkah Ia Menanya Sambil Bertindak Menghampiri Ya Yabie Menjawab Tetapi Dia Menambahkan Toa Suhu Jangan Kau Mendekati Kami Kata-kata Itu Dikeluarkan Wajar Tanpa Sungkan Sungkan Sedangkan Ularnya Si Nona Membulang Balingkannya Hingga Dengan Mata Malamnya Pengmo Dapat Melihatnya Dia Juri Sekali Dan Lekas-lekas Dia Mundur Pula Hanya Karena Sangat Panas Hatinya Dia Mengertak Giginya Sendiri Dia Sangat Membenci Nona Itu Tio Si Chu Kemudian Dia Memanggil Rit Hiong Suara Itu Halus Akan Tetapi Berhenti Dengan Tiba-tiba Dengan Itu Pengmo Ingin Mendapat Kenyataan Si Pemuda Membencinya Atau Tidak Tegasnya Ia Masih Dipandang Sebagai Sahabat Atau Lawan Jawabannya Rit Hiong Diberikan Dengan Cepat Kakak Hiong Sudah Mendusin Demikian Suara Si Anak Luar Dari Gua Ini Ketika Itu Kiao Min Sudah Mengeluarkan Mutiara Dari Dalam Mulutnya Dan Menyerahkan Itu Pada Si Anak Muda Kemudian Ia Kata Oh Kiranya Toa Suhu Pengmo Pun Berada Di Sini Itulah Kata-kata Ringkas Dan Sederhana Tetapi Mendengar Itu Tubuhnya Pengmo Mendigil Inilah Sebab Si Bajangan Insyaf Dengan Sadarnya Nona Chio Makin Insult Buat Ia Mendapatkan Ed Hyeong Maka Itu Saking Bingung Ia Sampai Tak Dapat Menyambuti Kata-katanya Si Nona Adalah Yabie Yang Menalangi Menjawab Dia Datang Untuk Mencari Gak Hang Kun Kata Nona Itu Setelah Dia Bertemu Dengan Kakak Hyeong Dia Lantas Tak Meneruskan Pergi Mencari Orang Siga Itu Tak Tentram Hatinya Hyeong Mendengar Kata-katanya Yabie Itu Ia Khawatir Nona Polos Ini Nanti Bicara Terus Teran Pembatasan Hingga Dia Khawatir Juga Pengmo Nanti Menjadi Tak Puas Dan Mendengkol Karenanya Berbahaya Ang Dia Kata Pengmo Bergusar Dan Mengambil Tindakan Keras Maka Itu Ia Berkata Pula Kakak In Kau Harus Mengaturkan Terima Kasih Kepada Toa Suhu Mengenai Kebebasan Kak Ini Toa Mendengar Suaranya Hit Hiong Itu Ia Justru Berkulat Tirsi Nona Menjadi Beranggapan Lain Mengenai Dirinya Ia Lantas Menyambungi Si Anak Muda Katanya Di Dalam Kalangan Kang Ong Sudah Umum Orang Saling Membantu Itulah Bantuanku Yang Tidak Berarti Tio Si Chu Berat Katamu Di Dalam Hatinya Yabie Mengatakan Cis Titik Ia Sebal Terhadap Si Bajangan S Tetapi Ia Tidak Mengatakan Apa Yang Ia Pikir Itu Kakak Hiong Mari Kita Pergi Kata Ia Sengaja Dengan Suara Nyaring Walau Ia Mengatakan Demikian Murid Tau Hwe J Tak Bergeming Ia Berdiri Diam Dengan Waspada Ular Beracun Tetap Di Tangannya Siap Sedia Buat Menurunkan Tangan Apabila Saatnya Tiba Peng Melihat Sikap Nyaya Bia Ia Menahan Sabar Ia Harus Tahu Diri Di Saat Seperti Itu Tidak Dapat Ia Menggunakan Kekerasan Sesudah Kia Win Sadar Ip Hiong Memperoleh Tenaga Bantuan Yang Besar Sekali Ia Juga Takut Ya Bia Nanti Mengatakan Hal-hal Yang Dapat Menyakiti Hatinya Bahkan Saking Cerdiknya Ia Lantas Tertawa Dan Kata Tio Si Coo Mari Pini Membuka Jalan Buat Kalian Peng Moh Sudah Lantas Merubah Panggilannya Tidak Lagi Saudara Tio Hanya Tio Si Coo Habis Itu Terus Dia Meringankan Langkahnya Banyak Capek Saja Toa Suhu Kata Hit Hiong Yang Di Dalam Hatinya Dapat Menerkan Niko Witu Diri Terhadap Pularnya Yab Diam Diam Menarik Ujung Bajunya Si Nona Guna Membiarkan Pendeta Perempuan Itu Melewatinya Selekasnya Si Nona Menggeser Tubuh Peng Moh Maju Terus Hit Hiong Memanggil Yab Ye Buat Diajak Berjalan Bersama Ia Sendiri Membuka Langkahnya Dengan Sebelah Tangan Memapah Kiyawin Dan Tangannya Yang Lain Mengangkat Tinggi Mutiara Mustikanya Licu Dipakai Sebagai Lentera Berempat Mereka Berjalan Dengan Perlahan Lahan Gua Itu Memang Gua Yang Merupakan Jalanan Di Dalam Perut Gunung Jalannya Selalu Berliku Liku Di Kedua Sisinya Sepanjangnya Hanya Dinding Gunung Pada Langit Langit Gua Terdapat Stalaktit Yang Heran Ialah Jalanannya Yang Rata Seperti Buatan Manusia Peng Moh Berjalan Terus Di Depan Mulanya Masih Terdengar Suara Tindakan Kakinya Samar Samar Yang Terbawa Angin Atau Di Lain Saat Lalu Tak Terdengar Sama Sekali It Hiong Tidak Pedulikan Orang Yang Telah Pergi Jauh Atau Meninggalkannya Apalah Yang Ia Pikirkan Ialah Halnya Kia Win Yang Harus Dilindungi Keluar Dari Terowongan Itu Ia Ingin Dapat Menyingkir Jauh Dari Im Chiu Ritmo Agar Si Bajangan Tunggal Tak Dapat Menyusulnya Bertiga Rit Hiong Berjalan Terus Entah Berapa Buah Tikungan Telah Dilalui Rintangan Tidak Ada Kecuali Batu Gunung Yang Menonjol Keluar Mungkin Mereka Sudah Berjalan Selama Satu Jam Lebih Baru Mereka Melihat Sinar Terang Samar Samar Disitu Pun Mulai Terasa Siurannya Angin Dingin Angin Mendatangkan Hawa Segar Mungkin Kita Bakal Muncul Di Mulut Gua Kata Kyaowin Perlahan Kita Harus Waspada Kata Yabie Yang Berjalan Di Belakang Nona Chiu Kita Mesti Berhati-hati Supaya Jangan Sampai Kita Terbokong Atau Terperangkap Di Mulut Gowa Oleh Im Chiu Mok Kyaowin Tertawa Manis Kau Telah Belajar Berlaku Cerdik Adik Katanya Pantaslah Pengmoniko Pun Radajeri Terhadap Mok Yat Hiong Tertawa Dan Turut Bicara Berhati-hati Berarti Bernyali Besar Katanya Adik Yabie Memang Tengah Belajar Banyak Senang Yabie Mendengar Pujiannya Muda-mudi Itu Mari Kasihkan Aku Yang Keluar Dahulu Di Mulut Gowa Katanya Kemudian Tertawa Biarlah Aku Dapat Berlatih Lebih Jauh Dengan Gerakan Gesit Sinonapolo Sudah Mendahului Et Hiong Dan Tia Wen Yang Dia Lewatkan Terus Dia Lari Kemulut Gowa Yang Sudah Berada Di Depannya Hati-hati Adik Yawin Memperingatkan Selama Itu Dengan Perlahan-lahan Tenaganya Yawin Mulai Pulih Selanjutnya Tak Lagi Ia Dipapah Cuma Kepalanya Masih Ditempel Pada Dada Lebar Dari Si Pemuda Di Dalam Keadaan Seperti Itu Tidak Lagi Ia Merasa Likat Ia Berjalan Dengan Berlahan Di Dalam Hati Ia Pun Senang Yang Ia Dapat Berdampingan Dengan Kekasihnya Itu Biar Bagaimana Ia Tetap Seorang Wanita Muda Segera Juga Ya Biaya Sudah Sampai Di Mulut Gua Atau Terowongan Luar Biasa Itu Ia Sekarang Mau Berlompat Keluar Masih Lagi Beberapa Kaki Ia Sudah Bersiap Dengan Ularnya Yang Dililitkan Dilengannya Ketika Ia Akhirnya Berlompat Ia Menggunakan Tipu Loncat Ya Biaya To An Hiat Kijang Hutan Loncat Keluar Dari Lubang Tetap Si Nona Bergerak Cepat Kiau Win Lompat Menghadang Di Depannya Yit Hiong Sebab Si Anak Muda Mau Segera Menyusul Sabar Katanya Lalu Ia Mengawasi Kemulut Gua Hanya Sebentar Lalu Terdengar Suara Ya Di Sebagai Jeritan Atau Seruan It Hiong Khawatir Nona Itu Menghadapi Lawan Tangguh Sambil Menarik Lengannya Kiau Win Ia Lompat Keluar Maka Sempat Ia Melihat Ya Biaya Berdiri Sedikit Jauh Dari Mulut Gua Itu Tubuhnya Terhuyung Hingga Ia Memegangi Sebuah Pohon Kecil Masih Sin On Itu Mengeluarkan Suara Tajam Sedangkan Di Atasan Rambutnya Masih It Hiong Menerkaya Biaya Terkena Semacam Bubuk Dius Maka Itu Sambil Menyuruh Kiau Win Menanti Ia Berlompat Pesat Pada Kawannya Itu Ia Menggunakan Ilmu Lompat Ringan Tangga Mega Selekasnya Ia Tiba Ia Sambar Tubuh Orang Buat Diangkat Dan Dibawa Berlompat Kembali Sama Cepatnya Ia Mengeluarkan Licu Yang Terus Ia Dijajalkan Kedalam Mulut Si Nona Tadi Itu Ia Biaya Telah Berlaku Cerdik Ketika Ia Berlompat Ulatnya Dibulang Balingkan Dahulu Dan Ia Pun Menahan Nafasnya Adalah Setelah Ia Berlompat Keluar Suatu Benda Mirip Asap Yang Warnanya Keungunguan Yang Ia Tak Lihat Dari Mana Datangnya Sudah Menyambar Kepadanya Ia Tidak Kena Mencium Atau Menyedot Tuap Itu Tetapi Mukanya Bagaikan Ketutupan Terus Ia Merasa Bingung Sekali Maka Juga Ia Sudah Lantas Perdengarkan Seruannya Itu Ia Masih Dapat Mengingat Buat Memeladiri Maka Juga Sambil Menggoyang Goyang Ularnya Ia Lompat Pula Ke Pohon Kecil Itu Sampai Tiong Muncul Dan Menolong Syukur Ia Tak Sampai Roboh Lekas Sekali Mutiara Kena Dikemut Ia Mendapat Pulang Kesadarannya Hawa Yang Adem Dari Mutiara Membuatnya Hati Dan Otaknya Segar Pula Seketika Bahkan Sebaliknya Ia Menjadi Sangat Segar Tapi Ia Cerdik Dan Nakal Ia Menyender Terus Di Tubuhnya It Hiong Ia Pula Tak Mau Segera Membuka Matanya Ia Berdiam Saja Tanpa Berkutik It Hiong Dan Juga Kiawin Tidak Menyangka Apa-apa Mereka Hanya Menerka Orang Menjadi Korbannya Bubuk Bius Yang Berupa Seperti Halimun Ungu Itu Karena Itu Sebaliknya Dari Bercuriga Mereka Justru Berkhawatir Buat Keselamatannya Nona Itu Selagi Si Anak Muda Memeluki Tubuh Orang Kiawin Lekas Lekas Mengurut Tinya Mereka Pun Memikirkan Sampai Kapan Nona Itu Mati Hangatnya Tubuh Si Anak Muda Serta Sedapnya Urutan Tangan Halus Nona Ciu Hanya Sebentar Kiawin Lantas Merasai Nafasnya Si Nona Sudah Pulih Ia Merabah Nadi Orang Nadi Itu Pun Biasa Saja Ia Tak Kurang Suatu Apa Katanya Kemudian Hatinya Lega Ia Bia Khawatir Rahasianya Terbuka Habis Mendengar Kata-katanya Kiawin Ia Lantas Memperdengarkan Suara Perlahan Terus Ia Membuka Matanya Ia Nampak Terkejut Maka Ia Berlompat Bangun Setelah Mana Ia Mengeluarkan Mutiara Dari Dalam Mulutnya It Hiong Menyambut Mustika Mutiara Itu Buat Disimpan Di Dalam Sakunya Bagaimana Rasamu Adik Tanyanya Perlahan Ia Biai Melirik Kiawin Lantas Ia Menggelengi Kepala Nona Ciu Menggenggam Dik Katanya Ini Pula Satu Pengalaman Apakah Kau Mendapat Lihat Orang Macam Apa Yang Membokong Mu Yabie Tidak Menjawab Ia Melainkan Menggeleng Pula Kepalanya Sambil Tangannya Membuat Menular Di Dalam Hati Ia Khawatir Kiawin Nanti Mendapat Lihat Sikap Pura-puranya Itu Melihat Macamnya Bubuk Atau Asap Itu Kata Yit Hiong Yang Mengungkapkan Dugaannya Pasti Penyerangan Dilakukan Oleh Pengmonikau Memang Juga Di antara Hau Gwe Asam Mota Akan Ada Orang Yang Baik Hatinya Kata Kiawin Yabie Berlega Hati Mendapat Tau Nona Tio Tidak Mencurigainya Sayang Sebelum Aku Melihat Si Penyerang Kepalaku Sudah Lantas Terasa Pusing Kata Dia Baru Nona Itu Mengucapkan Kata Katanya Itu Atau Mereka Bertiga Segera Mendengar Tawa Dingin Berulang Ulang Yang Datangnya Dari Suatu Arah Menyusul Mana Lantas Tampak Munculnya Beberapa Orang Yang Mulanya Terlihat Seperti Bayangan Saja It Hiong Yang Paling Dahulu Bertaling Suara Dan Orang Orang Itu Datangnya Dari Tengahnya Tiga Puncak Yang Bagaikan Menjadi Satu Nampaknya Tak Ada Jalanan Di Sana Itu Toh Dari Orang Orang Itu Sudah Sampai Di Depannya Si Anak Muda Bertiga Mereka Berjumlah Berlima Semuanya Bersenjatakan Pedang Dan Golok Dilihat Dari Tampangnya Mereka Mestinya Bukan Semelarang Orang Kang O Mereka Itu Berdiri Berbaris Menghadapi Rombongan Itu Anak Muda Kita Berlaku Sangat Tenang Ia Bukannya Mengawasi Orang Hanya Ia Menengah Langit Melihat Awan Di Sekitarnya Ketika Itu Malam Mungkin Sudah Jam Empat Sisa Rembulan Remang Remang Dan Angin Bertiup Silir Masih Terlihat Cukup Tegas Kelima Orang Itu Berwajah Bengis Kulit Muka Mereka Seperti Hijau Dengan Satu Kelebatan Saja Ithion Sudah Mengenali Kelima Orang 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 Kang O Dari Kalangan Sesat Yabie Tidak Kenal Kelima Orang Itu Sedangkan Kiao Win Mengenalnya Samar Samar Mereka Itu Adalah Kelima Bajingan Dari Tu Liyong Tu Ialah Lan Hang Hoan Chie Seng Chiang Siao Tiong Beng Bok Che Lau Dan Tio Xiong Kan Mereka Telah Meninggalkan Pulau Mereka Dan Pergi Merantau Setelah Kematian Ketua Mereka Cucuk Kang Teng Tian Yang Mati Bersama Ang Sian Taisu Disebabkan Mereka Itu Berdua Berkelahi Mati Matian Mereka Mengembara Buat Mencari Sia Wan Goat Adik Angkat Mereka Diluar Dugaan Mereka Telah Bertemu Im Chie Mo Dan Roboh Sebagai Korbannya Tais Yang Hoan Huntan Obat Dius Nya Sib Bajingan Tunggal Hingga Mereka Tak Sadarkan Diri Seperti Gak Hang Kun Dan Chie Kiao Win Setelah Horat Syaraf Terganggu Mereka Dikurung Di Puncak Gunung Hek Sek San Di Sana Mereka Diajari Ilmu Menggunakan Senjata Rahasia Beracun Yang Li Yaitu San Im Chiat Sat Keng Sebab Im Chie Ritmo Hendak Menggunakan Mereka Itu Sebagai Senjata Guna Nanti Menjegoi Dalam Pertemuan Bulim Cip Cun Supaya Mereka Itu Menjual Jiwa Baginya Im Chiu Ritmo Merasa Penasaran Kepada Yait Hiong Maka Itu Terpaksa Ia Mengeluarkan Orang Tawanannya Yang Lihai Itu Guna Mereka Menempur Si Anak Muda Rombongannya Kelima Bajingan Ini Adalah Rombongannya Ritmo Yang Pertama Di Setiap Tikungan Lainnya Masih Ada Jagonya Yang Disembunyikan Itulah Orang-orang Yang Dianggali Maka Juga Tadinya Dia Tak Mau Mengejar Et Hiong Bertiga Hanya Ia Memegat Di Muka Terowongan Atau Mulut Gowa Ini Semua Orangnya Telah Dibikin Kacau Urat Syaraf Supaya Mereka Berkelahi Tanpa Kesadaran Hanya Menuruti Saja Segala Perintahnya Lam Hang Hoan Yang Bersenjatakan Wontian Terbuat Dari Bajah Sudah Maju Paling Dahulu Matanya Mengawasi Tajam Dan Mengis Pada Ketiga Muda Mudi Di Depannya Ia Maju Dengan Membuka Langkah Lebar Segera Ia Membentak Bunuh Mereka Dan Terus Ia Menyerang Dengan Senjata Lunaknya Itu Menyusul Bentakan Itu Empat Bajingan Lainnya Turut Bergerak Serentak Hanya Mereka Lebih Dahulu Lompat Memencar Guna Mengambil Sikap Mengurung Ketiga Orang Itu Sesudahnya Baru Serempak Lihat Sinar Mata Orang Sinar Mata Guram Seperti Sinar Matanya Kya Win Sebelum Nona Itu Sadar Maka Taulah Ia Yang Ia Tengah Menghadapi Lawan Dari Kalangan Apa Karena Ini Tak Ingin Ia Yang Kya Win Dan Yabie Menempur Mereka Itu Ia Sudah Lantas Berlompat Maju Akan Melayani Kelima Lawan Itu Ia Segera Menggunakan Ilmu Pedang Kya Bun Pat Kwa Kiam Kepada Kya Win Dan Yabie Ia Menggunakan Kesempatan Akan Memesan Kalian Jangan Maju Hanya Bersiaga Saja Kya Win Dapat Menangkap Maksudnya Si Anak Muda Ia Terus Menarik Tangannya Yabie Untuk Diajak Menyingkir Dari Pengetungan Kemudian Mereka Berdua Berdiri Di Tempat Terpisah Lima Kaki Buat Benar-benar Memasang Mata Bagaimana Kakak Tanya Yabie Heran Mana Dapat Kita Menonton Saja Kakak Hiong Menempur Lima Orang Jahat Itu Mereka Semua Nampaknya Kosen-kosen Kita Menyimpan Tenaga Kya Win Membisiki Kita Menonton Dahulu Kalau Perlu Baru Kita Turun Tangan Membantui Kakak Hiong Mu Yabie Berdiam Tetapi Matanya Segera Mengawasi Kepada Yabie Hiong Pertempuran Atau Lebih Senjatanya Musuh Berkilau Tak Hentinya Mereka Itu Menyerang Dengan Hebat It Hiong Kelihatan Bergerak Bagaikan Naga Licin Di Antara Para Penyerang Itu Sesudah Terkepung Sekian Lama Panas Juga Hatinya Si Anak Muda Orang Seperti Sangat Ingin Membinasakannya Mereka Itu Berkelahi Seperti Tak Kenal Ampun Sinar Mati Mereka Suaram Tetapi Ilmu Silat Mereka Dari Rumah Perguruan Tak Pernah Hit Hiong Melupakan Pesan Gurunya Kau Mengampunilah Dimana Kau Mampu Demikian Pesan Itu Selamanya Hit Hiong Melakukannya Tapi Sekarang Ia Didesak Begini Rupa Mana Mampu Ia Meloloskan Diri Kalau Ia Melayani Mereka Seperti Biasa Musuh Pun Entah Masih Ada Berapa Banyak Lagi Kawannya Lagi Satu Kesukaran Dari Hiong Ialah Pedangnya Telah Orang Curi Dan Pedangnya Yang Sekarang Ini Tidak Dapat Dipakai Memapas Kutung Sejata Lawan Seperti Kalau Ia Menggunakan Keng Hang Kiam Maka Kemudian Ia Memikir Buat Melontarkan Senjata Musuh Dengan Ia Mengandalkan Tenaga Dalamnya Yang Disalurkan Kepada Lengan Atau Pedangnya Tanpa Merasa Pertempuran Sudah Berlangsung Sebanyak 40 Jurus Selama Itu Belum Juga Kelima Bajingan Dapat Menang Di Atas Angin Inilah Sebab Walaupun Mereka Berlima Liai Tetapi It Hiong Bukan Lagi Sembarang Lawan Ilmu Silat Si Anak Muda Sudah Mencapai Batas Kemahirannya Lam Hang Hoan Nampak Penasaran Ia Perhebat Tikaman Dan Tebasannya Bergantian Ia Bersenjatakan Sebatang Ruyung Panjang Anginnya Senjata Itu Bersuara Nyaring Tengah Pertarungan Berlangsung Dari Kejauhan Terdengar Satu Suara Sebentar Singkat Sebentar Panjang Itulah Suara Yang Tak Menyenangi Siapa Yang Mendengarnya Itulah Suara Yang Umum Menyebutnya Tangisan Bajingan Seram Iramanya Mendengar Suara Itu Lam Hang Hoan Berlima Memperhebat Serangannya Secara Tiba-tiba Mereka Nampaknya Bagaikan Sedang Merangsak Itu Mereka Mengeluarkan Bentakan Perlahan Demikianlah Siau Tong Beng Dengan Golok Lunaknya Menebas Dari Samping Kepada Bahu Kirinya Itulah Tebasan Menghunus Golok Memutus Air Berbareng Dengan Itu Dengan Sepasang Rodanya Bob Che Elau Menyerang Iganya Rit Hiong Kiri Dan Kanan Ketika Itu Rit Hiong Tengah Menangkis Bacokannya Che Seng Che Yang Serta Tangan Kirinya Menolak Ruyungnya Lian Hang Hoan Nampaknya Iganya Menjadi Kosong Pasti Semua Lawannya Tidak Tahu Bahwa Dengan Itu Ia Justru Lagi Memasang Umpan Kiyawin Dan Yabiye Terkejut Berbareng Mereka Berseru Berbareng Juga Mereka Berlompat Maju Berniat Membantu Anak Muda Pujaannya Itu Akan Tetapi Belum Lagi Mereka Memasuki Kalangan AAU Mereka Sudah Mendengar Satu Suaranya Ring Yang Disusul Dengan Terbangnya Ketiga Senjata Nyalawan Sedangkan Siao Tiong Beng Dan Bok Che Lau Lompat Mudur Serentak Tubuhnya Terhuyung Tujuh Tindak Setelah Itu Baru Mereka Bisa Mempertahankan Diri Untuk Berdiri Tegak Setelah Berdiri Tegak Itu Siao Tiong Beng Memegangi Tangan Kanannya Yang Telapakannya Mengalirkan Darah Hidup Bok Che Lau Sebaliknya Menurunkan Kedua-dua Tangannya Dan Tubuhnya Bergemetaran Sedang Mukanya Pucat Giginya Berjatrukan Dan Dari Mulutnya Terdengar Rintihan Perlahan Kiranya Yit Hiong Menerbangkan Senjata Orang Dengan Satu Gerakan Berbareng Dari Kedua Kakinya Yang Mendupak Selekasnya Dia Menjejak Tanah Guna Mengapungi Tubuh Itulah Satu Tipu Dari Ilmu Giyak Yam Huy Heng Terbang Dengan Mengendalikan Pedang Sedangkan Kedua Belah Kakinya Mengerahkan Tenaga Dari Hian Bun Sian Tian Huy Heng Ketiga Lawan Lainnya Kaget Sekali Apabila Mereka Menyaksikan Dua Kawan Mereka Kena Dibikin Tak Berdaya Itu Mereka Berdiri Diam Dengan Mendolong Hingga Mereka Lupa Membantu Atau Sekalipun Menghibur Saja Sementara Itu Dari Pojok Gunung Terdengar Pula Suara Siulah Nyaring Tetapi Pendek Selekasnya Lain Hang Hoan Mendengar Itu Dia Bagaikan Lupa Pada Mendelong Atau Rasa Ngerinya Tiba-tiba Saja Dia Berlompat Maju Akan Menerjang Pula Kepada Lawan Tapi Hang Hoan Bukan Maju Sendiri Bahkan Dia Telah Orang Dahului Itulah Tio Singkeng Yang Telah Menyerang Selekasnya Dia Mendengar Suara Siulan Yang Luar Biasa Itu Dengan Sepasang Kaitannya Kaitan Wang Ye Haokau Dia Menerjang Nithiong Di Atas Dan Di Bawah Di Antara Tujuh Bajingan Dari Tule Ilmu Silatnya Tio Singkeng Yang Paling Rendah Walaupun Demikian Sepasang Senjatanya Itu Telah Dia Latih Selama 20 Tahun Lebih Maka Itu Dapat Dimengerti Yang Ilmu Kaitannya Tak Dapat Disamakan Dengan Orang Orang Keng O Yang Kebanyakan Dengan Ilmu Kaitannya Itu Dia Dapat Termasuk Orang Golongan Tingkat Utama Karena Dia Berasal Dari Bajak Dia Pula Pandai Sekali Berenang Dan Selusuk Sedangkan Gerakan Ringannya Dalam Ilmu Kuye Sian Tong Hian Iblis Berkelebat Dia Dapat Itu Chie Seng Chiang Juga Tulun Tangan Membarengi Penyerangannya Tio Seng Kang Itu Bajingan Ini Lantas Menyerang Dengan Timpukan Senjata Rahasianya Yang Berupa Tiel Lian Chie Biji Teratai Besi Alisnya Yit Hiong Berbangkit Melihat Lawan Menggunakan Senjata Rahasia Ia Jadinya Dibokong Sementara Itu Dengan Satu Gerakan Tangga Mega Ia Telah Dapat Menyingkirkan Diri Dari Beberapa Senjata Lawan Lawannya Itu Habis Mana Ia Terus Bertindak Aduh Demikian Terdengar Jeritanya Chie Seng Chiang Tio Siong Kan Menoleh Dengan Lantas Atau Hatinya Menjadi Gentar Seng Chiang Roboh Dengan Mandi Darah Tangannya Memegangi Pedangnya Yang Sudah Menjadi Buntung Ruyungnya Lem Hang Hoan Sendiri Terpental Tinggi Syukur Tak Penyasaannya Seng Chiang Siong Keng Menjadi Gusar Sekali Hingga Ia Lantas Maju Pula Sambil Berseru Saudara Lem Mari Kita Maju Bersama Kita Harus Membalaskan Sakit Hatinya Saudara Saudara Kita Lem Hang Hoan Menyahuti Sambil Menjerit Keras Selagi Siong Keng Menyerang Dengan Kaitannya Ia Menyerbu Dengan Ruyungnya Justru Itu Dari Belakangnya Dinding Batu Tampak Munculnya Dua Orang Cip Diaw Yauli Hanya Sejenak Mereka Lengyap Pula Mereka Berlalu Selekasnya Mereka Masing-masing Menyambar Dan Mengempit Siao Tiong Beng Dan Bok C E Lao Yang Tadinya Pada Duduk Di Tanah Tengah Menungkuli Rasa Nyerinya Selagi Siong Kan Dan Hang Hoan Menyerang Ia Dengan Hebat It Hiong Sebaliknya Berkesan Baik Terhadap Mereka Itu Memangnya Ia Tidak Berniat Membinasakan Ketujuh Bajingan Dari Tuleong Tuleong Tadi Ia Membinasakan Juga Seng Chiang Itulah Disebabkan Meluapnya Amarahnya Seketika Lantaran Bajingan Su Chie Itu Menyerang Ia Dengan Senjata Rahasia Ia Dapat Mengerti Kemarahannya Saudara Angkat Bajingan Itu Terhadap nya Demikian Karena Nait Hiong Tidak Berniat Membinasakan Lawan Ia Jadi Melayani Mereka Itu Bagaikan Ia Sedang Bermain Petak Ia Menggunakan Melulu Kegesitan Dan Kelincahan Tubuhnya Lekas Sekali Seng Fajar Telah Tiba Ketika Itu Kyao Win Disamping Memasang Mete Telah Membersih Rambutnya Yang Kusut Kemudian Ia Menengadah Langit Lalu Mengeluarkan Nafas Melegakan Kalbunya Ya Bia Sebaliknya Nona Itu Mengawasi Pertempuran Dengan Dia Seperti Tak Sanggup Mengendalikan Hatinya Dia Tak Sabar Sekali Bagaimana Eh Katanya Kemudian Kenapa Kakak Hiong Bermurah Hati Terhadap Sekalian Lawannya Itu Kyao Win Menghela Nafas Kakak Mu Itu Sedapatnya Hendak Pantang Membunuh Katanya Menjelaskan Dia Biasa Menggunakan Timbangan Yang Adil Di sebelahnya Dia Memang Memiliki Apa Yang Dinamakan Hati Wanita Ya Bia Berdiam Dia Agak Kurang Mengerti Tapi Hanya Sejenak Dia Lantas Kata Keras Kakak Hiong Takut Melanggar Bencana Pembunuhan Tetapi Aku Ya Bia Tidak Nona Ini Sudah Melibatkan Ularnya Pada Pinggang Lalu Ia Membukanya Pula Kakak Tolong Kawas Pada Katanya Kemudian Tiba Tiba Lalu Sebelum Lenyap Suara Mendengungnya Kata-katanya Itu Tubuhnya Sudah Mencelat Maju Bahkan Terus Ia Memperdengarkan Seruannya Yang Tajam Sebab Ia Lantas Menggunakan Ilmu Sesatnya Hoan Kak Die Chin Dengan Suaranya Itu Ia Hendak Mengacaukan Pikirannya Sekalian Musuh Setelah Itu Si Polos Sudah Berada Di Antara Musuh Sambil Ia Membulang Dalingkan Sian Leong Sinaga Sakti Ular Beracunya Itu Tio Siongkeng Kalah Latihan Semadinya Daripada Lem Hang Hoan Selekasnya Dia Mendengar Suaranya Yabie Tubuhnya Lantas Menggigil Sendirinya Menyusul Mana Hatinya Pun Berdebaran Bahkan Segera Gerak Gerik Sepasang Kaitannya Lantas Menjadi Ayal Secara Tiba-tiba Yabie Bermata Sangat Celih Ia Melihat Perubahan Pada Bajingan Sityo Itu Tidak Ayal Pula Ia Merangsak Pada Bajingan Itu Untuk Meluncurkan Ularnya Kepada Dada Dan Perut Orang Tio Siongkeng Terkejut Tetapi Ia Belum Tau Lihainya Sinaga Sakti Untuk Memeladiri Guna Membinasakan Binatang Menyelosur Itu Segera Ia Menghajar Dengan Dua-dua Kaitannya Kiri Dan Kanan Adalah Keinginannya Akan Dengan Satu Kali Kait Binatang Jahat Itu Nanti Mati Dengan Tubuhnya Terkutung Menjadi Dua Potong Adalah Diluar Sangkaan Dari Jago Dari Cu Liyong Itu Bahwa Sian Liyong Lihai Sekali Tubuhnya Yang Bersisik Yang Tak Seperti Ular Lain Umumnya Yang Kulitnya Cuma Licin Saja Tak Mempan Senjata Tajam Kebal Luar Biasa Dia Pula Sangat Celi Dan Cerdas Dia Melihat Tibanya Kaitan Dia Lantas Berkelit Melejit Menyusul Mana Selagi Tubuhnya Bebas Dari Ancaman Petaka Mulutnya Sendiri Tau Tau Sudah Memegat Lengan Kanan Bajingan Itu Ketika Itu Lem Hang Hoan Pun Memperoleh Kesempatan Menghajar Ke Arah Pinggang Si Nona Ruyung Panjang Digerakkan Dengan Hebat Dengan Tenaga Sepenuhnya Dengan Antaran Seluruh Tenaga Dalamnya Ya Biye Cerdik Sekali Begitu Ia Melihat Ancaman Bahaya Ia Tidak Mau Menangkis Hanya Dengan Satu Gerakan Lincah Ia Menjatuhkan Diri Ketanah Terus Bergulingan Sejauh Lima Kaki Lebih Hingga Bebas Ia Dari Ancaman Maut Tapi Setelah Selamat Itu Segera Ia Berlompat Bangun Buat Berlompat Lebih Jauh Menghampiri Pula Lawan Guna Merapatkan Inilah Daya Cerdik Guna Membuat Lawan Tidak Leluasa Menggunakan Senjatanya Yang Panjang Kembali Dari Kejauhan Terdengar Siul Nyaring Tetapi Pendek Berulang Ulang Kali Ini Suara Itu Jauh Lebih Mendesak Lam Hang Hoan Berlompat Mundur Ruyungnya Ditarik Pulang Kemudian Dia Mengawasi Kepada Siong Kang Setelah Mana Dia Berlompat Pula Kali Ini Berlompat Mundur Maka Selanjutnya Dia Lari Menghilang Dari Tempat Dari Mana Tadi Mereka Muncul Tio Siong Kang Rebah Di Tanah Dia Roboh Terkulai Setelah Berdiri Diam Tak Lama Tubuhnya Bergemetar Mukanya Menjadi Pucat Pasir Hebat Tagutannya Sian Leong Yang Beracun Itu Tanpa Berkutik Pula Ia Hilang Nyawanya Dengan Tubuhnya Tetap Menggeletak Di Tanah Yabie Melihat Kaburnya Hang Hoan Saking Panas Hatinya Hendak Ia Mengejar Adik Yabie Tiba-tiba Ia Mendengar Panggilannya Adik Adik Jangan Kejar Musuh Mendengar Suara Itu Si Nona Mendengar Kata Dia Sangat Patuh Terhadap Kakak Hiong Sebaliknya Daripada Mengejar Musuh Dia Memutar Tubuhnya Dan Menghampiri Si Anak Muda Menghadapi Siapa Dia Tertawa Manis Ada Apakah Kakak Tanyanya Gembira Hiong Menghampiri Kawan Itu Adik Apakah Kau Ketahui Namanya Beberapa Orang Ini Tanyanya Yabie Membuka Mace Lebar Lebar Terus Dia Mengjeleng Kepala Nona Chiyo Menghela Nafas Lalu Ia Menoleh Pada Hiong Sungguh Takku Sangka Kata Ia Perlahan Setelah Ia Menatap Wajahnya Si Pemuda Sungguh Takku Sangka Orang-orang Dari Chuliong Chul pun Dapat Dipengaruhi Im Chiu Ritmo Hingga Mereka Kena Di Perintah Mengadu Jiwa It Hiong Mengawasi Dua Orang Yang Rebah Di Tanah Kakak Mengenali Mereka Tanyanya Kiao Win Tertawa Dan Menjawab Ketika Kawanan Bajingan Menyerbu Sia Lin Sia Mereka Ini Telah Memperlihatkan Dirinya Namun Ketika Itu Aku Mengenalinya Samar-samar Yang Aku Ingat Lebih Tegas Itulah Dia Si Nona Menunjuk Tubuhnya Tio Siong Keng It Hiong Pun Kata Yang Barusan Kabur Itu Adalah Leng Hang Hoan Locu Nomor Dua Dari Chuliong Chul Baru-baru Ini Dipinggang Gunung Heng San Pernah Aku Menempur Leng Hang Huan Dan Maka Dua Korban Ini Mereka Tentulah Kawan-kawannya Mereka Itu Kalau Mereka Lah Tujuh Bajingan Dari Chuliong Chul Tanya Yabie Kenapa Sekarang Cuma Ada Lima Orang Mungkinkah Mendadak Saja Si Nona Menghentikan Kata-katanya Itu Tiba-tiba Ia Ingat Mungkin Masih Ada Dua Orang Yang Belum Terpengaruhkan Im Ciu Ritmu Atau Mereka Itu Berdua Dapat Meloloskan Diri Kata-katanya Yabie Mengingatkan Nithiong Pada Siawan Goat Nona Bajingan Nomor Tujuh Yang Tergila-gila Kepadanya Bahkan Karenanya Itu Sudah Terpedayakan Gak Hang Kun Entah Dimana Adanya Nona Itu Sekarang Kemudian Nithiong Pun Ingat Akan Kementian Keng Teng Tian Ketua Chuliong Chul Jago Itu Telah Menuduh Dialah Orang Yang Mencelakai Siawan Goat Itu Bagaimana Fitnah Itu Sedangkan Ia Adalah Seorang Yang Putih Bersih Keng Teng Tian Mengajak Siawan Goat Mendatangi Siaulim Sia Di Gunung Siong San Di Sana Dia Tak Mau Mengerti Maka Juga Dalam Pertempurannya Dengan Ang Sian Sian Jin Ia Berdua Bersama Biarawan Itu Telah Memuang Jiwa Bersama Sama Itulah Hebat Pikir It Hiong Semua Itu Gara Garanya Hang Kun Mengenang Siawan Goat It Hiong Menyesal Dan Berduka Bukankah Nona Itu Sangat Mencintainya Hingga Dia Menjadi Tergila Gila Karena Itu Dia Telah Menderita Kesucian Dirinya Sampai Dirusak Hang Kun Tanpa Merasa Anak Muda Kita Menghela Nafas Wajahnya Pun Suaram Ya Terkejut Dia Heran Mulanya Ia Melengah Sejenak Cepat Cepat Ia Menanya Kakak Hiong Apakah Aku Keliru Bicara Pemuda Itu Menggeleng Kepala Kiao Win Sebaliknya Daripada Ya B Ia Dapat Menerka Kedukaannya Si Anak Muda Sebab Ia Tau Lakonnya Si Yau Wan Goat Itu Maka Ia Lantas Melirik Anak Muda Itu Dan Bersenyum Adik Kiyabie Kau Tidak Salah Bicara Ia Pun Kata Dia Orang Ini Sangat Berat Bencana Asmaranya Dia Tentunya Telah Mengingat Kepada Si Yau Wan Goat Dari Tuleong Tzu Mendengar Suara Si Nona Mukanya It Hiong Menjadi Merah Ia Merasai Kulitnya Panas Tepat Dugaan Nona Itu Dengan Alisnya Berkernyit Ia Berpaling Kelain Arah Tak Mau Dipekertinya Tak Sedikit Juga Ia Menyesal Atau Jelus Dengan Lakon Asmara Kekasih Itu Ia Pun Dapat Membaca Hatinya Si Anak Muda Maka Ia Lantas Tertawa Dan Kata Eh Eh Kau Kenapakah Kecelakaannya Si Yau Wan Goat Yang Harus Dikasihani Aku Percaya Bukanlah Perbuatan Murid Hiong Menoleh Mengawasi Pacarnya Jika Aku Yang Berbuat Tak Tau Malu Seperti Itu Apakah Kakak Kira Ada Mukaku Buat Datang Menemu Katanya Lantas Nonaccio Memperlihatkan Wajah Sungguh Sungguh Sudah Jangan Kita Bicarakan Urusan Sampingan Itu Demikian Katanya Kita Sekarang Lagi Berada Di Tempat Yang Berbahaya Nanti Saja Selolosnya Kita Dari Hek Seksan Setelah Ada Kesempatan Kita Pergi Cari Si Wan Goat Buat Membantui Dia Melakukan Pembalasannya Sekonyong Konyong Nithiong Menghunus Pedangnya Gak Hang Kun Katanya Sengit Terus Dia Membacok Batu Di Depannya Hingga Batu Itu Pecah Dengan Memunkratkan Percikan Apinya Itulah Tanda Bahwa Ia Sangat Penasaran Terhadap Murinya Rit Yap To Jin Ya Biai Melengat Menyaksikan Perbuatannya Nithiong Inilah Sebab Ia Tidak Tau Tentang Lakonnya Si Yau Wan Goat Dengan Gak Hang Kun Dan Anak Muda Itu Sendiri Matahari Sementara Itu Mulai Menaik Dan Halimun Sudah Buyar Maka Tanah Pegunungan Itu Mulai Terlihat Terang Dan Nyata Kiyawin Segera Mengawasi Kesekitarnya Hingga Ia Mendapatkan Sebuah Jalan Kecil Untuk Turun Gunung Untuk Dapat Keluar Dari Gunung Ini Kita Cuma Dapat Mengambil Jalan Kecil Itu Katanya Menghela Nafas Ia Mas Go Ya B Si Polos Kata Tadipun Musuh Kita Menyingkir Dari Jalan Dari Jalan Itu Mari Kita Pergi Asal Kita Berhati Hati Mungkin Ada Perangkap Di Tengah Jalan Sana It Hiong Mementang Lebar Kedua Matanya Untuk Keluar Dari Sini Kita Jangan Takut Pada Perangkap Hati Benar Seru Ya Bi Gembira Dan Bersemangat Apa Yang Harus Dibuat Takut Mari Kita Pergi Malah Nona Polos Ini Terus Mengajak Ujung Bajunya Kiao Win Buat Diajak Berjalan Nona Chio Mau Mengikuti Kawan Muda Itu Atau It Hiong Segera Menghadang Di Depan Mereka Jangan Sembarangan Adik Kata Si Anak Muda Pada Ya Bi Biar Aku Jalan Kecil Menanjak Naik Itu Banyak Tikungannya Jalan Pun Sempit Kira Setengah Li Jauhnya Tiba Sudah Orang Di Jalan Yang Buntu Buntu Karena Terpegat Sebuah Jurang Yang Dalam Mungkin Seribu Tombak Dari Dalam Jurang Itu Tampak Uap Mengepul Naik Di Antara Sorotan Cahaya Matahari Uap Itu Memberi Penglihatan Aneka Warna Sungguh Berbahaya Kata Kyaowin Mengawasi Anak Muda Itu Kalau Lid Hiong Maju Terus Dia Pasti Akan Tercemplung Kedalam Jurang Syukur Matahari Terang Sekali Ia Lalu Mengawasi Keseputarnya Kesudahannya Bertiga Mereka Berdiri Melengat Tak Tampak Jalan Lain Habis Kemana Perginya Musuh Yang Kabut Tadi Kyaowin Berdiam Sambil Otaknya Bekerja Tiba Tiba Ia Tertawa Kita Tolol Katanya Disini Mesti Ada Sebuah Gua Yang Menjadi Jalanan Keluar Hanya Gua Itu Rupanya Tertutup Hingga Kita Tidak Melihatnya It Hiong Dan Yabie Membenarkan Dugaan Itu Mari Kita Cari Kyaowin Menambahkan Mengajak Kedua Kawan Itu Mengangguk Bertiga Mereka Lantas Memutar Tubuh Buat Berjalan Baik Hanya Kali Ini Mereka Berjalan Dengan Perlahan Mereka Mesti Menggunakan Waktu Banyak Sebab Mereka Berjalan Dengan Sangat Perlahan Perjalanan Yang Jauh Tak Ada Setengah Lih Meminta Waktu Lama Sudah Satu Jam Tetapi Mereka Belum Menemui Jalanan Atau Gua Yang Dicari Itu It Hiong Menjadi Mendungkol Dan Penasaran Aku Tidak Percaya Im Chiu It Demikian Lih Hingga Dia Mampu Mengurung Kita Tertawa Adik Katanya Manis Sejak Kapan Kau Belajar Tak Tahan Sabar Toh Terang Terang Kita Melihat Musuh Mengambil Jalan Ini Kalau Di Sini Tidak Ada Jalan Keluarnya Habis Dari Manakah Lenyap Mereka Itu Mungkinkah Mereka Naik Ke Langit Mulanya Toh Mereka Datang Lalu Pergi Jika Kita Tidak Menemukan Jalanan Itu Yabie Turut Bicara Kita Atas Diri Kita Tidak Berkata Apa Mereka Berjalan Balik Lagi Tanpa Merasa Selagi Mereka Itu Naik Dan Turun Seng Waktu Sudah Mendekati Tengah Hari Tidak Duduk Di Tanah Otaknya Bekerja Matanya Melihat Jauh Kedepan Ia Heran Yang Mereka Tak Berhasil Mencari Jalan Keluar Itu Tidak Winn Dan Yabie Turut Berduduk Untuk Beristirahat Gunung Itu Sunyi Cuma Angin Bersiuran Yabie Membekal Rangsum Kering Ia Keluarkan Itu Dan Membagi Kedua Kawannya Dengan Begitu Mereka Dapat Mengisi Perut Sinona Sangat Kulos Tiba-tiba Dia Tertawa Aku Girang Dapat Berdiam Bersama Sama Kalian Kakak Hiong Kata Ia Sekalipun Sampai Lama Ya Sampai Lama Sekali Aku Senang Hatinya Si Anak Muda Tergetar Dengan Wajah Likat Ia Melirik Nona Cio Nona Itu Berpura-pura Tak Mendapat Lihat Anak Muda Itu Adik Yang Tolol Katanya Tertawa Janganlah Kau Bicara Setolol Ini Paling Benar Kau Bersiaplah Terhadap Senjata Gelap Dari Pihak Lawannya Bie Terperanjat Juga Itiong Memang Benar Katanya Kia Win Itu Maka Mereka Lantas Menoleh Satu Tubuh Manusia Bagaikan Bayangan Tubuh Itu Lari Cepat Seumpama Terbang Kia Win Bertiga Melihat Orang Serempak Mereka Berlompat Bangun Untuk Bersiap Sedia Menyambut Mereka Menerka Kepada Musuh Hanya Itiong Dilain Saat Sudah Lantas Berlompat Maju Guna Memapaki Orang Itu Lekas Sekali Orang Yang Mendatangi Itu Tiba Dekat Kepada Si Anak Muda Untuk Legah Hatinya Anak Muda Itu Dia Kiranya So Hun Cian Li Ia Lantas Tak Bersiap Siangga Lagi Di Depannya Yet Hiong Si Orang Utan Memperdengarkan Suaranya Beberapa Kali Dan Kedua Tangannya Yang Berbulu Digerak Geraki Entah Apa Yang Mau Dikatakan Syukurlah Ya Blie Datang Menyusul Nona Itu Lantas Bersiul Melihat Si Nona Pulos Berlompat Menubruk Terus Dia Memeluki Rat Rat Nona Itu Sedang Pekiknya Diperdengarkan Berlang Ulang Baru Sesudah Lewat Sekian Lama Dia Melepaskan Pelukannya Apa Yang Telah Terjadi Atas Dirinya Orang Utan Ini Sebenarnya Dia Telah Ditotok Pengum Hingga Dia Ketinggalan Sesudah Orang Berjalan Jauh Lima Atau Enam Tombak Dia Roboh Sendirinya Dia Kehilangan Tenaganya Dia Rebah Terkulai Sementara Itu Tibalah Ketujuh Yau Lim Murid Murid Mereka Diperintahkan Guru Mereka Mengatur Perangkap Guna Membekuk It Hiong Beramai Ekto Abiyau Mengajak Kawan Kawannya Pergi Ke Jalan Kecil Itu Lantas Mereka Melihat Si Orang Utan Sedang Rebah Menggeletak Mereka Heran Tetapi Mereka Menerka Orang Utan Itu Sudah Mati Maka Mereka Tidak Menghiraukannya Tidak Demikian Dengan Ekcip Niau Si Nona Bungsu Dia Jel Sembari Lewat Itu Dia Mendepak Pinggangnya Si Orang Utan Dia Mau Tahu Binatang Itu Benar Sudah Mati Atau Bukan Justru Ia Mendepak Ia Mendepak Tepat Jalan Darah Orang Yang Ditutup Lekas Sekali So Hun Cian Li Siuman Hanya Ketika Dia Membuka Kedua Matanya Dia Melihat Beberapa Orang Tengah Berlari-lari Pergi Dia Lantas Menduga Kepada Yabi Yai Bertiga Maka Dia Berlompat Bangun Terus Dia Lari Menyusul Untuk Mengikuti Cip Niau Li Menggunakan Jalan Rahasia Mereka Tak Usah Seperti It Hiong Beramai Yang Mesti Melintasi Banyak Pengkolan Serta Mendaki Tinggi 200 Tombak Tiba Di Atas Mereka Terus Bekerja Kenan Nona Tau Si Orang Utan Siuman Tetapi Mereka Membiarkannya Adalah Ek Cip Biao Yang Mengajak So Hun Cian Li Bermain Kemudian Ketika Ek Toa Biao Mendengar Tawanya Ek Cip Biao Serta Pekiknya Si Orang Utan Tiba-tiba Ia Mendapat Pikiran Kenapa Ia Tidak Mau Menggunakan Orang Utan Itu Inilah Sebabnya Kenapa Ia Membiarkan Terus Si Orang Utan Mengikuti Mereka Sampai Di Atas Puncak Datar